Kecantikan itu harus kita pancarkan, kenapa harus kita tutupin Pak Ustadz? Orang-orang yang cantik itu sebenarnya karena dia sudah pede dengan kecantikannya Tidak perlu dipancar-pancarin, karena kecantikan itu adalah diakui, bukan mengakui diri sendiri Aku gak setuju Pak Ustadz Tapi permasalahannya yang di luar sana, terutama pemuka-pemuka agama Banyak yang gak sependapat seperti itu Berarti mereka mungkin gak jualan skincare, kalau dia jualan skincare pasti dia bela Ada standar ganda sih, gimana standar gandanya? Gigi boneng, diperbaikin boleh Tapi kita ngomong buat jadi lebih tirus, atau kita buat operasi Operasi yang merubah wajah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam Oke, ada standarnya Nah kalau memang gak ada masalah berarti dia gak harus mengubah Nah itu kan batasnya jelas itu, pisau bedahnya Berarti kalau dia mengubah itu juga maksudnya dosa di Islam juga? Bisa, masuk, kenapa? Karena dia tidak menerima apa yang telah Allah tetapkan bagi dia Nah aku gak bisa terima juga disitu Ini cara badannya nerima-nerima gimana nih? Nah itu Ini episode paling spesial ya Hari ini gue jadi penengah Pak Ustadz Nah gue belum pernah duduk di tengah situ Kapan-kapan dong, maksud gue yang berdua sama dia Berarti kan Ini karena ada kemungkinan Sumber pendapatannya dokter Richard ini bakal kita bahas disini nih Menurut Islam nih Ini aja udah langsung tuh ya kan Lu yakin lah Lek, lu yakin lah Lu di tengah orang-orang bilang Pas Kenapa pas? Karena semua yang gue liat ya, komentarnya Dia bilang gini, wah gue kagak nyangka Yang Lex, wah Ustadz Felik wajar lah Yang Lex, wah Mulai dari sekarang gue ngefans Tapi gue kagak suka Richard Katanya gitu Kenapa begitu ya Pak Dokter ya? Jadi lu melihat situ pasti udah seharusnya tuh orang bilang Orang gak suka disini ya Iya Pasal gue sih ngeliat Pak Dokter itu Di episode-episode sebelumnya cuman kritis aja Dianggapnya gak gosip Iya betul Susah jadi gue loh Soalnya kayak gini Kalau kita Kita kan harus menghidupkan suasana ya Kita tuh harus menghidupkan suatu video kan Karena kalau terlalu tausia Itu gak ada yang nonton Maksudnya gak? Video-video yang tayang di jam 5 Mohon maaf ya Kita liat ya Ratingnya itu pasti Anjlok Padahal bagus banget kan Yang jam 5 pagi gitu Ketemu dengan siapa gitu Kan viewersnya itu jatuh banget Karena terlalu dakwah banget Iya Kita kan pengen membuat dakwah entertainment Iya Kita masukin kayak gitu Maka harus ada muncul orang yang sedikit kontrakritis Yang berusaha membaca pertanyaan Menghidupkan suasana kayak gitu punya Betul Supaya disini ada keseruan Iya Tapi masyarakat kan agak goblok tadi Udah pasti goblok Kenapa duduk disitu jadi parah juga dokter Jadi kayak menular Iya tapi hari ini aku bener-bener pengen Karena ini kan keahlianku kan Periuk nasiku kan Bener-bener Kita udah face to face ya Lanjang mencari rezekinya Iya Kalau kemarin aku duduk disini Aku tuh berpura-pura Asik Masih bisa berpura-pura Mengkritisi Ya supaya suasananya jadi hidup ya Iya Tapi kalau kali ini gue bener-bener All in All in All in All in Langsung kita ulti aja ya Boleh Langsung kita ulti ya Gue pikir kecantikan Kebenaran itu kan harus kita tunjukkan Ya Kecantikan itu harus kita pancarkan Kenapa harus kita tutupin Pak Ustadz Nah Jadi gini Orang-orang yang cantik itu sebenarnya karena dia sudah pede dengan kecantikannya Tidak perlu dipancar-pancarin Karena kecantikan itu adalah diakui Bukan mengakui diri sendiri Aku gak setuju Pak Ustadz Aku gak sepaham Pak Ustadz Boleh Karena menurutku kayak gini Kebenaran Kita berbicara satu budaya ya Kebenaran itu harus kita tunjukkan Betul Kecantikan juga harus kita pancarkan Betul Kalau menurutku Sampai di titik ini Tanpa kita berbicara mesum Ya Kita gak ngomongin mesum dulu Konteks laki-laki kita buang dulu kayak gitu ya Kita mengkontekkan suatu keindahan Harus kita tunjukkan dong Apa harus kita tutupin Aku sepakat sih Jadi aku Aku coba menyampaikan dulu Bagaimana filosofi ya Di dalam Islam ya Filosofi di dalam Islam itu Keindahan memang harus ditunjukkan Karena ini adalah sesuatu Yang memang menjadi sifat Allah Karena Allah itu adalah sesuatu yang indah Maka kemudian Apapun yang kemudian menyembah Allah itu harus indah Nah makanya seorang Muslim itu ketika Ketika dia misalnya ya Dia pergi sholat Jumat Dia harus pakai baju yang paling bagus yang dia punya Kadang-kadang ada orang bilang Ustadz pakai kaos Ya ini adalah baju yang menurutku Paling bagus yang aku punya Yang aku merasa pede ketika aku pergi disitu Nah artinya kecantikan juga sama Kecantikan itu adalah bagian daripada keindahan Nah cuma disitulah diatur oleh Islam Bahwasannya ada yang namanya mengumbar kecantikan Ada yang namanya memperlihatkan sesuatu yang memang harus cantik atau indah Nah itu yang pembahasannya disitu sih sebenarnya Jadi bukan Islam itu harus mengatakan semuanya gak boleh Enggak sih Cuma ada aturannya Oke Oke Tapi kan yang aku Berarti sampai sini kita sepakat bahwa kecantikan itu Tidak harus ditutupi Sebenarnya boleh diperlihatkan Boleh Tapi disini ketika menutup aurat Aku sangat menghargai si budaya ini Aku respect banget dengan budaya ini Dan menurutku budaya ini bagus banget Dan aku bisa nangkep pesan yang pengen disampaikan dari budaya Tapi jangan sampai dokter tutup aurat pake kerudung Eh jangan salah pak dokter Ada orang pake kerudung auratnya tetep dibuka Iya iya seperti kita Ini udah pake kerudung Cuma bajunya ketat-ketat Mio Mirza Mio Mirza Bener Apa lagi? Bukannya itu motor? Bukan itu Mio Sol Beda Yang mana? Ada Mio Mirza pokoknya ada Setau gua motor tuh Kerudung tapi binal Kerudung tapi binal Namanya Mio Mirza Orang bilang sekarang solehot Jilbub 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 Nah itu dia menutup Bukan menutup aurat Dia cuma ditutup kerudungnya sebagai conservation Iya iya betul Nah kita sudah tau bahwa itu gak boleh Betul Kita tau juga bahwa kita menghargai budaya juga Bukan menghargai budaya sih Menghargai kenapa menutup aurat Aku sangat mengerti banget sih Mengurangi Alasan-alasan itu aku sangat paham Jadi gini Lalu kita bedain dulu Jadi gini Kita semua sepakat ya Bahwasanya ekshibisionisme itu adalah sesuatu yang dilarang Bahwasanya ada orang nunjukin semuanya Itu kan dilarang Nah sedangkan kita tuh bilang bahwasanya keindahan itu tidak dilarang Nah tinggal itu aja sih sebenernya Ini bagian mana yang ekshibisionisme Atau sesuatu yang menunjukkan barang-barang kita Yang mengakibatkan keburukan Yang mana yang kemudian menunjukkan yang mengakibatkan kebaikan Ya contohnya misalnya ya Contohnya misalnya Kecantikan dan keindahan Misalnya ketika kita baca Qur'an Baca Qur'an itu harusnya yang paling indah Tadi menampilkan diri itu harusnya yang paling indah Bahkan ada beberapa ulama ketika memilih imam sholat Ya imam sholat Itu ketika bacaan Qur'annya sudah terpenuhi Hadisnya sudah terpenuhi Kemudian dia juga sudah hijrah terlebih dahulu Yang dilihat berikutnya adalah Kadar keindahan fisik Contoh misalnya jenggotnya banyak tuh Nah kalau dari situ kayaknya aku agak kurang tuh Terus kemudian suaranya bagus Badannya tegap Oke Nah itu diperhitungkan di dalam cara memilih imam Atau kecantikan atau keindahan tadi Kalau kita mau melakukan itu Nah hanya saja kalau kita spesifik soal cewek Nah ini cewek ada yang kecantikannya tuh Bisa kemudian untuk diperlihatkan Ada kecantikannya harus ditutupi Artinya Islam tidak melarang skincare bagi perempuan Oke Bahkan Cuma begitu udah menikah Cantiknya skincare perawatannya cuma buat suami doang Enggak juga Itu aku gak setuju Enggak juga Ini kenapa gak setuju Enggak juga Aku juga sepakat Jadi skincare-nya dia tuh untuk sebagai ekspresi untuk menjaga Apa yang Allah telah berikan kepada dia Maka dia jaga kulitnya agar tetap bagus gitu kan Yang namanya perawatan ya Ya perawatan gitu kan Nah dan dia bukan melakukan itu untuk eksibisionisme Untuk dipertontonkan Tapi lebih kepada ini adalah bentuk penjagaan dia Udah segini kayaknya Waduh aku tos dulu dengan palsat Gak jadi bisa berantem nih Gak jadi berantem lah Masalahnya tapi ntar lagi bakal dibully orang Gimana? Enggak-enggak Enggak Enggak Karena Kita udah bahas dulu Kemarin yang namanya Kalau udah merubah tidak boleh Boleh Tapi kalau merawat gak ada urusan Iya itu kan kata lo Kata Gak apa-apa Makanya gue bilang Kata ko Felix itu Kata gue juga sama Menurut gue Kalau misalnya kita merawat diri Nomor satu Itu untuk diri kita sendiri Bener Kalau lo belajar sekolah Itu untuk diri kita sendiri Bukan untuk bapak kita Bener Lo sekolah Untuk siapa? Untuk bapak Salah lah Untuk diri kita sendiri Supaya kita pintar Supaya kita cerdas Ya kita beribadah untuk diri kita sendiri Untuk Tuhan Bukan untuk orang lain Nomor satu lah untuknya Menjaga Nomor satu Untuk diri kita sendiri Mencintai diri kita sendiri Baru yang nomor dua Untuk suami Tapi permasalahannya Yang di luar sana Terutama Pemuka-pemuka agama Ya Banyak yang gak sependapat seperti itu Berarti mereka Berarti mereka mungkin gak jualan skin care Kalau dia jualan skin care Pasti dia bela Cuma dari sini kan aku cuma punya hukumnya Bagaimana perempuan menjaga tubuh dia Agamanya begitu Menjaga tubuhan termasuk menjaga Wajah Menjaga segala macam Contoh gini deh Kita punya Kita punya pengandaian sederhana Andaikan Andaikan Seorang laki-laki Dia punya istri Yang menjaga dirinya Karena itu Tertutup matanya terhadap laki-laki yang lain Seperti peribahasa Bagi seorang laki-laki Istri harus menjadi matahari bagi dia Bukan berarti gak ada bintang-bintang yang lain Tapi tertutupi oleh keindahannya Misalnya Silau 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 gak ada bintang yang lain tuh Nah artinya Ketika dia punya istri Yang bisa menghalangi dari Dari dia maksiat Untuk melihat yang lain Bukan kan adalah sesuatu yang baik Dia menjaga dirinya Kayak aku bilang Aku sentiasa nasihat pada istriku Belilah baju yang bagus Gitu kan ya Belilah kemudian ini Coba latihnya Belilah skin card Athena Belilah skin card Athena Gitu kan ya Ada segala macam Terus dia bilang Emang gak bisa dapet endorse Gitu kan ya Gak misalnya gitu kan ya Nah artinya Kita minta dia senantias untuk itu Bahkan aku pernah minta istriku Untuk belajar Belajar rias Nah artinya belajar rias kenapa? Karena bukan berarti rias itu gak boleh di dalam islam Nanti yang kita akan bahas Riasan mana yang gak boleh di dalam islam Tadi yang kita bahas tadi ya Kecantikan mana yang boleh dilakukan Atau kecantikan mana yang gak boleh dilakukan Atau gampangnya Eksibisionisme itu gak boleh Sedangkan menjaga apa yang diberikan Allah Itu adalah sesuatu yang wajib Bahkan menjadi laki-laki juga sama Laki-laki misalnya punya badan kayak begini Kalau dia misalnya gemuk Dan itu menghalangi dia daripada ibadah Itu jadi masalah Makanya aku gak setuju tuh Ketika ada orang bilang Gak apa-apa gemuk Yang penting sehat Mana ada Mana ada Lu tau gak sih Gemuk itu adalah salah satu bagian daripada indikasi penyakit Gitu kan ya Jadi gue gak terima tuh Nah artinya itu termasuk menjaga kesehatan Dan menjaga yang diberikan oleh Allah Gitu Oke Masalahnya kayak gini bro Banyak kan Ini fakta kenyataannya di lapangan ya Gue kan ketemu dengan pasien-pasien Kebanyakan istri-istri itu berpikiran bahwa Dia pengen cantik itu untuk suami Iya Dan menurutku itu adalah mindset yang amat salah Gue bilang gitu Karena gini ya Cantik itu nomor satu untuk diri kita sendiri Yang kedua Ketika kita menggantungkan Ini untuk wanita-wanita semuanya di luar sana ya Ketika kita menggantungkan semua hidup kita kepada satu orang Kepada laki-laki ya Kita gak punya value satu-satunya Betul Value itu kan cantik itu value Pintar itu value Usaha itu value Banyak value ya Tapi wanita di luar sana Kebanyakan itu tidak mau ada value-nya lagi ketika dia sudah punya suami Sepakat Sepakat Itu parah tuh Sehingga apa yang terjadi Ada kasar udah laku Iya Ketika suami tersebut meninggal Karena kan bukan cuma bisa berselingkuh ya Kita tuh gak bisa bersama dengan suami kita tuh seumur hidup Bisa jadi dia mati Bisa jadi dia culik orang lain Atau kita duluan mati Iya bisa jadi dia selingkuh Dan ketika itu terjadi Maka dunianya akan runtuh Betul Makanya Dan aku juga Aku coba tambahin ya Aku menurutku bukan hanya diri sendiri Makanya dari tadi aku bilang Itu dikaitkan dengan Allah Jadi dia pengen cantik itu misalnya Dia menjaga dirinya itu Misalnya adalah bagian daripada penjagaan dia Karena Allah sudah ngasih dia bagus Jadi dikaitkannya dengan Allah Karena kalau diri sendiri juga bahaya Nanti ada penyimpangan Karena aku pernah melihat bahwa Narsisistik itu termasuk gangguan jiwa Iya Nah makanya Narsisistik juga gak boleh Tau kan narsis Seorang laki-laki narsisus namanya Dia tiap hari lewat kolam Bekaca dia disitu Lihat kolam lagi Bekaca lagi disitu Lama-lama kecebur masuk kolam dia Iya kan Makanya kita juga gak boleh narsis Berarti kita melakukan penjagaan itu karena apa? Karena Allah Nah baru setelah itu karena Suami Itu pun juga karena Allah Bonus Dan aku Berapa banyak aku bilang pada cewek-cewek Karena tadi Begitu dia menikah Tiba-tiba gak mau lagi di jalan pagi Gak mau lagi dia kemudian latihan apa Mana-mana kemudian tiba-tiba tambah gemuk dan segala macam Lagi mana nih ceritanya Gitu kan ya harusnya dia menjaga diri dia Gak mau sekolah Gak mau training Gak mau ini Makanya ketika kamu ditinggal Kalo kamu punya value Lu masih bisa paling gak bisa kawin lagi Masih bisa hidup Minimal kalo gak kawin lagi masih bisa hidup lah Gitu punya Supaya kita itu gak Bener-bener kita ngantungan tuh Sampai disini kita harus paham ya sama-sama Paham artinya itu tetap diperbolehkan di dalam Tinggal ekspresinya nanti seperti apa Oke Kalo cowok cantik boleh gak? Cowok cantik itu menurutku bukan masalah boleh atau gak boleh Tapi etikanya aja Cowok itu harusnya jantan bukan cantik Kalo kayak gue itu hitungannya cowok cantik gak sih? Nah coba tanya netizen Soalnya urutannya itu kan logika dulu Etika baru estetik Estetika itu keindahan Kalo lu pandeng gue sekarang Menurut lu gue cowok cantik gak? Enggak Jangan tanya cowok Dan kayak kipop-kipop Enggak juga Cowok cantik itu gimana ya bentuknya ya Susah juga lagi deskripsikan gitu Metropolitan Metropolit Nah bener Justru menurutku Laki-laki metropolis itu bukan laki-laki cantik Beckham itu kan adalah simbol laki-laki metropolis Bagiku metropolis itu jantan Gambaran orang tentang jantan Contoh laki-laki punya godek Badannya terjaga Main bola Punya penghasilan gitu ya Bukan kemudian cuma du-duh-duh-duh Melihara burung Melihara burung Gue jantan Iya Gue punya usaha Nah itu makanya aku bilang Tapi gue miskin kan sih Makanya aku bilang jantan itu berkaitan dengan kelaki-lakian Nah kelaki-lakian itu apa? Pergi cari kerja sana Jangan main burung aja Jangan kemudian main game aja Ayo cobalah cari kerja Saudara kita disini Bapak Aji nih Dia main game Cuma dia kan profet istrinya Itu jantan Tapi kalo lu main game doang Terus kemudian Bini lu bilang Pak ini gak ada duit buat beli beras Terus dia bilang bertawakala pada Allah Nah ini Kalau betul main game Masih diinjek-injek nih Tempat istirahat gue Pak Ustaz Nah iya Kalau lu bilang lu main game mulu Pak istirahat Ini lagi istirahat Itu lagi main game Bener itu Aku dulu pas lagi kuliah Ada pilihan Besok ujian Sama aku capek Pilihanku main game Iya lah bener Karena udah belajar kan Berkari-kari kan Betul Nah artinya itu yang namanya kejantanan itu adalah berkaitan dengan tugas kelaki-lakian Oke Tapi cowok pake skincare berarti boleh ya? Nggak ada masalah Nih mau nanya nih Kira-kira cantik itu bagian dari keindahan Atau indahan bagian dari kecantikan Gimana ya? Harusnya cantik merupakan bagian dari keindahan Karena keindahan lebih luas kan Harusnya Berarti cantik ini hanyalah bagian kecil daripada keindahan Harusnya sih begitu Karena kalau cantik kan pasti cewek Masalahnya nih Masalahnya adalah Standar yang diciptakan oleh manusia Cantik harus putih Nah Kenapa tuh Pak? Gue yang jawab Nah ini dia Itu gue gak setuju tuh Anda boleh tidak setuju Tapi pasar menginginkan itu Pak Pasar bukan kebenaran Suara banyak belum tentu bener loh Masa kakak lagi Gue jawab sebagai dokter ya Semua warna kulit itu sehat Semua warna kulit itu bagus Dan itu aku jawab Mau sampai kapanpun kalian tanya dengan aku Aku kasih jawaban itu Betul Tapi putih Itu memang di Indonesia Kelihatan lebih cantik Menurutku itu produk budaya? Kalau kumpul Cewek-cewek kumpul Yang kulitnya putih Itu pasti lebih mencolok Gak setuju Gak setuju Karena produk budaya Gila Kita ngomong gini dulu Kita ngomong gini Cewek-cewek nih ya Cewek-cewek kumpul ya Ada satu yang kulitnya putih Bening lah kita ngomong cakep Jawabannya dulu Satu dulu kita selesaikan Lebih mencolok gak dia? Gak juga Jadi gini Dulu benar Kalau nanya nih Kalau ke gue beda nih Gak bisa Kalau gue misalnya Lu ngomongin laki-laki pada kata-kata ya Gak Jadi gini ya Coba lihat ya Mencolok atau gak mencolok Itu tergantung dengan bandingannya apa Nah ini dia selera Beda-beda Kalau putih itu sudah pasti lebih mencolok Belum tentu Karena orang-orang barat pengen tanning Enggak Ini kita bicara di Indonesia Karena bagi orang-orang barat di Indonesia betul Karena orang selalu menginginkan apa yang dia gak punya Ya Yang kedua Gak mau gitu ya Memang Memang Pake baju apa aja Itu lebih cocok Warnanya itu lebih cocok Nah kalau ini masuk akal Ini masuk akal Menurutku budaya Memang pasti budaya Memang pasti Mereka tuh pengen kulit putih Jadi permasalahan adalah Contoh ya Aku tanya balik ke Ustaz nih Emang ada masalah Kalau orang kulitnya jadi pengen jadi putih Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Lah bener gak? Ini putih sama buluk Ada orang yang soal matang Bening Ya bening aja Gak usah diputihin Gitu loh maksudku Jadi menurutku Kenapa aku bilang ini produk budaya Karena penting untuk mengetahui Bahwa produk budaya ini berubah-berubah Sesuai dengan Apa yang dipahami oleh orang pada zaman itu Setuju Contoh misalnya ya Kalau kita lihat patung-patung Romawi Atau patung-patung Yunani Itu orang Ceweknya gendut-gendut tuh Setuju Ya kan Zaman sekarang itu gak menarik Pengennya langsing Nah karena orang zaman dulu Melihat cewek-cewek yang mohon maaf Gendut-gendut itu adalah Sedangkan mereka perlu untuk melanjutkan fertilitas Iya Pinggulnya gede Fertil ya kan Tapi kalau zaman sekarang Iya kenapa patung Yunani cewek-cewek dulu Padangnya gelember Bukan gelember sih Kalau zaman sekarang dibilangnya tik-tik Betul Tik-tik bukan tik-tok ya Masa Indonesia nya tuh Sekal lah Sekal-sekal jaman dulu loh patung Yunani loh Bener ya kenapa ya Nah itu karena tadi Karena cara pandang mereka Nah cuman kalau sekarang Itu ada pembahasannya How West Change the World Bagaimana Barat Itu senantiasa mengubah dunia Salah satunya adalah lewat terms Contoh ya Kata-kata West Itu pasti lebih maju Daripada East Padahal orang-orang East Gak akan terima itu Tapi dunia zaman sekarang Sudah terpengaruh dengan namanya East And West Karena cara mereka Untuk kemudian perang dingin adalah Selalu mengunggulkan West Daripada East Contohnya lagi Mereka kemudian mengatakan Timur Tengah Timur Tengah Kenapa Timur Tengah Kenapa Timur Tengah Padahal itu bukan di Timur loh Itu di sebelah Barat loh Bukan di Timur loh Ya juga ya Kenapa mereka katakan Timur Tengah Sebelah Sono Eropa Mereka bikin terms yang baru Termasuk terms yang kemudian mereka katakan Kulit putih itu lebih pintar daripada kulit hitam Atau kulit putih itu lebih bagus daripada orang Asia Kulit sawo mateng Aku gak terima Karena ini bentuk rasisme sebenarnya Makanya kemudian dijadikan sebagai kemudian Cara kemudian untuk indikasi Senantiasa adalah putih dan segala macem Padahal sebenarnya Putih itu bisa jadi adalah sehat Bisa jadi adalah Apa namanya Pikmennya hancur Oke Tapi sebenarnya salah cowok juga sih Tadi kan aku sudah ngomong kan Tapi gak masalahnya cowok Ini kalau ditanya Suka ya kan Cewek yang kulitnya putih Belum tentu Enggak juga Kebanyakan Kebanyakan mungkin iya Belum tentu Gue sudah suka banyak orang Kebanyakan kayak gitu Kebanyakan gini Karena sudah terpengaruh oleh budaya Yang aku bilang tadi East and West tadi Sama kayak ketika ada orang mengatakan Contoh misalnya Orang Indonesia Ketika ngeliat bule Itu pasti lebih hormat daripada orang Cina Orang Korea Ketika kemudian ngeliat orang selain Korea Mereka akan merendahkan Gitu kan Nah ini adalah sebuah fakta Artinya bias budaya itu sangat berpengaruh Terhadap cara pandang orang Betul Nah maka kalau orang-orang barat Pertanyaan kita Kenapa dia harus cari cewek yang hitam Yang kayak Jawa Betul Karena dia eksotis Iya bagi mereka itu eksotis Tapi kalau di Indonesia Iya Putih Dan aku juga Ya karena itu ladang bisnis ku juga Kalian jangan canggung ladang bisnis ku Bagi ku juga Sebenernya aku selalu pergi dokter Aku ngomong Semua warna kulit gak jadi masalah Tapi menjadi putih kan juga gak salah Gak salah Gak usah kan Yang masalah adalah ketika dia menjadikan Kalau gak putih Itu berarti hidupnya kurang sempurna Nah itu salah Itu salah Satu Yang kedua yang salah adalah Kalau dia pengen dapetin kulit putih Dengan cara yang salah Itu juga salah Contohnya misalnya bleaching Bukan Dia pakai skincare babal abang Iya Mau perawatan cari gadun Iya Itu yang Kalian jauh banget sih Dia bleaching tapi pakai bleaching Itu yang pemutih Bukan kalau saat gini mau perawatan Duitnya gak ada nih Carinya Ini cari gaduh om-om yang membiayai perawatan Katanya kan jadi cantik itu mahal perawatannya guys Dia harus cari om-om Sekarang itu jadi salah satu opportunity loh Jadi standar Pekerjaan Ani-ani Ani-ani Sarat-saratnya adalah Iphone Cari om-omnya Buat dapet Iphone Sama buat perawatan sekarang Makanya aku senantiasa bilang sama cewek-cewek Adalah gini Sebenernya ada dua kualitas pada seorang perempuan Gitu kan ya Orang-orang bilang ada inner beauty Ada outer beauty Dua-duanya sama-sama penting bagiku Karena kalian sebagai perempuan memang harus jaga semua itu Gitu kan Karena itu ada benefit untuk agama juga Ketika engkau punya suami Engkau bisa menjadikan itu sebagai radang pahala Gitu kan ya Hanya saja yang aku bilang sama mereka Jangan sampai kamu berpikir bahwa ketika kamu punya outer Itu kamu gak harus mengisi innernya Oke Itu masalah besar Itu juga penting Betul Karena peradaban barat dibangun atas itu Ketika orang-orang punya cuma fisik aja Dia bisa survive Nah sedangkan gimana dengan orang-orang yang so cold gak punya fisik Nah itu kan kerugian bagi mereka Nah kita gak membangun dunia dengan cara seperti ini Pak Ustadz gak ada lagi Pak Ustadz Aku harus garisbawain Tidak ada lagi yang namanya cewek jelek Gak ada lagi Yang ada cewek kurang duit Iya cewek yang gak punya duit untuk perawatan Aku sepakat Karena kalo dia punya duit untuk perawatan semua jadi cantik Aku sepakat Aku sepakat Itu jelek itu ya Kamu sudah gue colek Itu karena miskin Gak ada duit aja Bener Kalau ada duit bisa semua Lebih tepatnya gak perawatan Lebih tepatnya gak perawatan Artinya adalah apa Artinya itu bagi orang-orang normal Tapi kalo bagi pelakor beda lagi Cewek gak ada yang cakep Sampai dia menikah Iya juga sih bener Tapi Pak Ustadz Sampai ini kan putih itu boleh Berarti kan Putih itu boleh Nah tapi kenapa harus ditutup Pak Ustadz Nah kalo permasalahannya adalah Kita ngomong aurat ini adalah Bisa menimbulkan mata laki-laki ya Bener kan Alasannya kesitu kan Karena kan tadi kita berbicara Keindahan tuh gak usah ditutupin Ya kan kalo kita ngomong keindahan ya Tapi ketika kita menyatukan laki-laki Wanita Hijab Dan aturan Berarti kan kita melihat ini Hijab ini terjadi Karena kita pengen menutup dari mata laki-laki Iya kan Kalau mata laki-laki yang bermasalah Kenapa gak mata laki-laki aja yang ditutup Kenapa harus ceweknya Gak bisa jalan dia dok kalo ditutup Sedangkan dia mana-mana temu cewek Atau dianya yang di edukasi kayak gitu Oke nah jadi gini ceritanya Pertama kalo kita bicara tentang hukum Kita bicara di bab awal ya Bahwa hukum tuh dari Allah Kayak kenapa babi itu haram Nah termasuk tentang hijab Itu berarti dari Allah Itu sudah memang no debate Tapi kita bicara naibroh disini ya Kita bicara naibroh atau hikmah Kenapa kemudian kerudung itu diwajibkan Seperti kata dokter tadi Kalo seseorang melakukan sesuatu Itu bukan karena orang lain sebenernya Tapi untuk dirinya sendiri Oke Jadi itu adalah value diri dia Bukan value orang lain Maka ketika seorang muslim berhijab Dia gak pernah mikirin orang lain sebenernya Oh nah itu bagus Tapi dia mikirin ini value nya di depan Allah Hmm Aku menutup awarat Ini nih Karena Allah Bukan karena aku diganggu Karena kalo dia menutup awarat Karena dia diganggu Besok ketika dia gak diganggu Dia gak usah nutup awarat Betul Tapi ini adalah value dia Karena aku mau taat pada Allah Maka aku tutup awarat Karena Allah yang nyuruh aku Itu yang pertama Jadi untuk value diri dia kepada Allah Dua Value diri dia terhadap dirinya sendiri Karena kita tau segala sesuatu Apalagi perempuan Gak usah perempuan Semua orang saja yang punya kelebihan Cenderung untuk bisa pamer dengan kelebihan dia Pasti itu Salah satu caranya adalah Coba mau gak Kamu untuk nutup ini Untuk jaga dirimu sendiri Supaya kamu gak over Over narsistik misalnya Atau kamu gak narsistik Sehingga itu berbahaya bagi dirimu sendiri Jadinya ekshibisionis Gitu kan ya Jadi itu ketika dia mau jaga diri sendiri Yang ketiga baru kemudian perkara-perkara yang lain Ini sebagai identitas Ini adalah sebagai kemudian Ada benefit ketika dia pakai kerudung Terus kemudian lebih menjaga pandangan orang Dan segala macam Tapi sebenarnya bukan karena itu yang lebih awal Bukan karena yang nomor tiga ya Betul Karena banyak juga terjadi pelecehan seksual Benar Terjadi pada yang hijab Benar Karena memang Menutup itu bikin penasaran apa dokter Betul Kira-kira tiga apa dua ya Tiga apa dua ya gitu kan Apanya itu? Gak tahu pokoknya itu lah Tiga apa dua ya gitu Makanya ketika menjelaskan Memang ada yang tiga? Enggak ada Makanya ketika menjelaskan tentang hijab Itu Allah katakan kepada perempuan adalah Tundukkan pandangan kalian Jadi bentuk daripada menundukkan pandangan mereka Adalah dengan menggunakan hijab itu Artinya mereka adalah Regulate yourself Regulate your emotional Nah itu caranya dengan menundukkan pandangan Caranya dengan berhijab Kamu mau gak sih untuk ngatur dirimu? Karena kita tahu bahwasanya Manusia yang paling besar itu adalah Tantangannya dirinya sendiri Bukan orang lain Kalau kamu sudah bisa mengendalikan dirimu sendiri Kamu bisa mengendalikan yang lain Nah itu kemudian yang pertama Yang kedua Tidak hanya perempuan yang disuruh untuk dididik Laki-laki juga disuruh untuk dididik Bukan hanya perempuan yang disuruh menundukkan pandangannya Laki-laki juga disuruh menundukkan pandangannya Artinya kalau ada perempuan Perempuan sudah nutup hijab secara sempurna Laki-lakinya sangian Nah itu yang kita ijek-ijek tuh Hmmmm Udah ditutupi Masih lu kemudian Tembus panjang matanya kan? Iya udah itu yang diinjek-injek Kalau misalnya wanita yang cantik Punya banyak kelebihan Tapi belum ikhlas atau belum ridho Untuk menutup auratnya Untuk menutup auratnya Atau pakai hijab ya Belum bisa nih, belum siap nih Hukumnya bagaimana? Hukumnya ya tetap dia dosa Ketika dia masih membuka aurat Nah hanya saja Tentu saja kita sebagai seorang pendakwah Itu kita semangati mereka terus dong Gitu kan ya Misalnya kita akan tanya sama mereka Kalau memang kamu belum Kenapa sih kamu belum Oh ya saya cuma menghijapi hati saya dulu Oh itu gak diperintahkan menghijapi hati Dan keri juga Masa nanti hatinya dikeluarin terus dikasih kerudung Tapi kan lebih penting sebenernya menghijapi hati Daripada menghijapi tubuh aja Nah bagian daripada berhijab fisik Sorry, bagian daripada menghijapi hati adalah berhijab fisik Artinya kalau dia belum berhijab fisik itu tanda bahwa hatinya belum bisa dihijab juga Justru karena itu dia merasa belum siap Nah karena itulah Makanya kita bilang sama mereka Kesiapan ini kan datang daripada belajar Sama kayak aku Aku gak setah tamerta masuk kepada Islam Maka ketika kita katakan pada orang Ketika dia belum siap untuk berhijab Dia belajar Untuk supaya dia siap untuk berhijab Makanya kita tanya Apa yang bisa menghalangimu untuk berhijab? Oh aku tuh gak bisa nih Kenapa? Kalau aku pakai guru tiba-tiba muncul bisul di kepalaku Oh pagilah ke dokter Itu mungkin loh Pak Ustadz Sangat mungkin Ada Yang pakai hijab Kalau orang yang pakai hijab Pertama kali pernah masalah adalah kambut nih Ketombe Keringat Jerawat di bagian dahi Karena panas Jerawat di bagian Leher Leher Karena lembab Yes Dan tidak sedikit orang juga Menggunakan hijab Karena alasan itu Ya betul Oh gitu Menutupin itu gitu Nah kalau memang kulitnya sensitif Dan memang mengakibatkan sebuah penyakit yang mengganggu kesehatan dia Maka dia akan tinggal konsultasi ke dokter Dan ketika dokter sudah memastikan Oh ya ini memang kulitnya bermasalah Gak bisa ditutup misalnya Maka tidak ada masalah bagi dia berhijab Tapi berapa? Banyak kasus yang kita temukan semacam itu Kasus yang kita temukan adalah orang-orang yang memang mereka belum bisa mengendalikan dirinya Makanya kan kadang-kadang coba kita lihat ya Orang hijab misalnya aku tanya Ada yang belum hijab Berarti kita tanya dulu sholatnya seperti apa Kalau dia bilang sholatnya lancar sih Ustadz Aku sholatnya gak ada masalah Aku tanya lagi Pas sholat kamu pakai tank top gak? Enggak Ustadz aku pakai mukena Nah berarti kan bisa kan? Oke Muka itu kan hijab Aku pernah loh ngeresepin orang Mohon maaf ya Berapa tahun yang lalu 5 tahun yang lalu Aku ngeresepin orang untuk Aku ngomong karena ini masalahnya di hijab Karena aku sudah bolak-balik ngobatin Gak bisa ketemu Dan aku ngerasa kayak Ini hijabnya bikin panas kayak gitu punya Karena dia memang kan kelembapan kulitnya Kelembap jadi ketombe jadi itu ya Mudah keringetan terus ya Dan aku sarankan dia buka Dan setelah dia buka sembuh jerawat Iya Makanya ada beberapa kasus itu kan berarti kan alergi Alergi terhadap misalnya cuaca dan segala macem Kain juga bisa Kain juga bisa Nah makanya ada beberapa orang harus pakai sutra Supaya kemudian gak timbul alergi seperti itu Nah makanya kita lihat tuh perbelumnya apa Nah kalau memang ini bener-bener gak bisa Dan itu mengakibatkan kerusakan kesehatan dia Maka gak berijab menjadi boleh bagi dia Khusus bagi dia saja Karena ini udah dapet nih logikanya di awal Betul Apapun yang urgent bentuknya langsung beres Beres Bener itu kasus jarang Tapi mayoritasnya harus aman-aman aja pakai hijab Emang belum mau aja Belum mau Karena biasanya rambutnya bagus Bener Kan mahkotanya pengen dikasih lihat semua orang dulu Nah itu Bati problematikan ada disini bukan ada di luar Tapi aku pengen tanya Kenapa sih rambut harus ditutup Tapi rambut kan gak bikin sange tuh Ya kalau kita ngomong cewek Kalau kita ngomong cewek kan yang paling bikin sangit tentu Kita ngomong dada Ya daerah-daerah Ya intim Kalau dada ditutup kan ya Masa akal lah kita ngomong kayak gitu punya Tapi kan kalau kita ngomong kambut Meskipun ada beberapa orang standar kecetikan wanita kan memang kambut juga Tapi kambut kan jauh banget dia kayak gitu punya Oke coba kita tes ya Pertama yang diminta ditutup tuh adalah perintah Allah Jadi kita cuma bisa ngomongin ibrohnya ya Ini disclaimer supaya orang gak bilang kita membicarkan syariat Bukan tapi kita bicara ibroh daripada syariat Nah coba lihat ya Yang diminta ditutupi oleh Allah itu adalah mahalu zinnah Yaitu adalah tempat-tempat diberikannya perhiasan Sehingga tempat-tempat diberikan perhiasan Kenapa selalu harus disitu Itu berarti disitu istimewa Oh kuping Kuping dikasih anting gitu kan ya Pertanyaannya namanya mahkotanya ratu itu disini Atau dipakai disini Di kepala Berarti ini adalah sesuatu yang menarik gitu kan ya Contoh misalnya Kalau cewek itu dicukur gundul jadinya biksu Iya Kira-kira yang mana dok yang dokter pilih dok? Yang rambutnya tergerai atau yang rambutnya botak? Tergerai dok Kata siapa rambut gak bikin sange? Nah berarti rambut gue malu Rambut gak bikin sange Lagi ngikat rambut bikin sange tuh lagi ngikat rambut Gila loh Pas cewek ngikat kadang ngikut sange Iya Memancing Pak Ustaz eh dokter Gak lu ustaz gue tanya Seksi cewek ngikut rambut Sekarang dia ngagi ngikat rambut dok Dia gak bikin sange Lu coli gitu Trigger, trigger, trigger Trigger Rambut tidak bikin orang naik Tapi rambut menjadi bagian orang bikin naik Betul Makanya yang namanya orang Kalo misalnya ada Pernah liat gak di meme meme tuh? Ada dari belakang rambutnya tergerai Tiba-tiba Kumisan gitu kan Iya depannya cowok gitu Tapi orang udah ngarep dong dia cewek cantik Dari belakang aja rambutnya udah Wah cantik nih Ternyata kedepan wah kumisan Males banget gitu kan Nah ini kan ini contoh Makanya itu salah satunya ibroh ya Kenapa ditutup? Nah berarti tempat-tempat ditutup itu ada tempat-tempat yang erotis Oke Nah kalo kita ngomongin erotis nih ya Kalo kita ngomongin erotis ya cewek oke lah Kita anggap oke lah gitu-gitu Kita terima ya Artinya kan ketika menimbulkan keinginan hasrat gitu Untuk ditutup Laki-laki kan juga bisa Laki-laki tuh kalo keliatan perutnya kota-kota Ada tau jaga aurat? Iya Buka baju kayak gitu kan Betul Kelihatan kota-kota Cewek itu juga bisa sange Beneran Cewek juga bisa nafsu Makanya aku dikasih tau temenku Ada hamil online Rahimku Rahimku Apa? Anget Itu kenapa? Karena lihat misalnya ada yang diidolkannya buka baju dan segala macem Nah makanya betul Makanya bukan hanya cewek yang diminta untuk menundukkan pandangan Maka laki-laki juga diminta untuk menundukkan pandangan Nah laki-laki gak ada kewajiban Ada kewajiban nutup aurat Ada Ada Aurat laki-laki dan aurat perempuan berbeda Aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut Oh tapi kan itu Perut kotak-kotak nih sekarang ini Perut kotak-kotak selama gak dari pusar kebawah yaudah Kalau dia masih sange juga ya berarti salah lu Sama kayak ada orang ketika ngeliat ada cewek sudah berhijab syar'il Lu sange juga Bener juga Kan gitu sama Tapi kan kalau dadanya bagus gitu tangannya kayak gitu punya Nah itu tadi itu biasa Terus keringetan lagi di sebelah sini kan Itu jadi bau jadi Kata orang yang paling menarik adalah jengkot yang gak dicukur selama 2 hari Bahasa? Iya itu ada penelitianya Kenapa jengkot? Jengkot yang gak dicukur selama 2 hari Yang munculnya tanggung-tanggung tuh Itu menarik Karena gini Factnya adalah ini ada penelitianya Dirangkan oleh Alan and Barbara Peace Tentang ketertarikan laki-laki pada wanita dan wanita pada laki-laki Faktanya adalah setelah diteliti Kelaki-lakian itu senantiasa membawa dia tertarik pada fisik pertama kali Sedangkan perempuan itu senantiasa melihat pertama kali itu bukan pada fisik Pada apa perempuan? Pada sesuatu yang bersifat non fisik Emosional Dia merasa nyaman Dia merasa terlindungi Dia merasa diakomodasi Makanya cowok-cowok jelek kayak lu Laku Les Iya Amo Bener Iya Artinya kita kadang-kadang bilang Ceweknya cantik banget Cowoknya remuk Tapi kita balik diajarin dari kecil ya Dari kecil ya Gue kan jelek nih Gue harus kasih Jangan gitu juga Enggak tapi memang gue jelek Tapi gue harus disclaimer ya Nanti gue dihujat orang Tidak ada Ustadz ciptaan Allah yang jelek Enggak gue guyon Enggak gue jelek Gue ciptaan Tapi gue selalu ngomong katanya Enggak apa-apa jelek Yang penting dompetnya tebal Tapi memang kenyataan sih Kalau cowoknya beda lagi pak dokter Makanya beda lagi Apa? Pokoknya gue dibilang paling ganteng aja Iya Yang namanya anaknya lah Maknya bohong Enggak apa-apa Yang penting kan jadi pede Itu kan bekala gitu Tapi itu benar Karena ganteng itu tergantung nanti adalah tadi Bagi perempuan Fisik tuh enggak ngaruh Makanya mereka liat selalu adalah dari non fisik Ngaruh Enggak ngaruh Jangan sekarang ngaruh Makanya cowok Ketika dia punya sifat ke laki-lakian Otomatis dia jadi cakep Oke Tapi menurut gue kayak gini Beauty Kita masuk ke pasar yang kedua ya Beauty perpilis itu real Itu real betul Jadi kayak gue dulu jelek ya Gue bilang Gak ada yang mau dengan gue sumpah Tapi setelah gue punya duit Yang tadi kan gak ada lagi definisi cowok jelek Tadi kan Gue perawatan lah Inilah itulah Jadi lebih baik lah gue ngomong ini Jadi lebih baik Ya itu salah satu buktinya Kayak media sosial ku jadi lebih baik Dulu kasih edukasi tuh berdarah-darah Kayak gitu kan Betul Sekarang gak terlalu berdarah Tapi aku mau kasih tau Dilihat orang Dokter Renny kan maunya pas dokter Richard lagi jelek-jeleknya Nah itu Berarti kenapa tuh dipelet Itu kenapa tuh Karena dia liat gue smart Nah itu dia non fisik Itu dari tadi gue bilang Maksudnya Itu maksudnya Bukan Gue setuju Tapi maksudnya Kalau misalnya di pluskan juga Iya tentu Cakep Cantik Lebih melejit lagi Gue kasih tau salah satu privilege di dalam Islam Rasulullah ketika minta sahabat pergi ke Madinah yang diminta spesifik Namanya Musab bin Umir Kenapa Musab bin Umir diantara para sahabat dia paling parlenti Dia paling Pakainya bagus Paling swag dia Dan dia paling ngerti Ya betul paling swag Dia paling ngerti bagaimana lifestyle-nya orang-orang kaya Dan di seluruh kota Mekah Itu yang paling mirip dengan Rasulullah itu Musab bin Umir Jadi kebayang ya Rasulullah kan sempurna Disuruh apa nih Pak Ustadz yang ceritanya? Dakwah ke Madinah Oke Nah sehingga ketika dia dakwah Orang-orang yang tingkat atas lebih nerima dia dong Oh karena dianggap sama Lo keren, lo cakep Lo ngerti style gue Lo bagian daripada gue You are part of us Nah itu yang disuruh adalah Musab bin Umir Nah untuk ke tempat-tempat yang lain dikasih yang lain lagi Karena Rasul kan sebaik-baik makhluk tuh Yang paling ganteng kan Rasulullah Nah makanya yang paling mirip dengan Rasulullah Musab bin Umir Ganteng Dia punya privilege Untuk berdakwah Privilege tuh bisa nasab Privilege bisa kemudian badan Dan Nisam gak nolak itu Gak nolak ya Gak nolak Makanya Rasul minta Musab bin Umir untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada disana Yusuf itu gantengnya kayak apa? Oh iya digantengnya ganteng Di dalam Al-Quran ada Ada cewek-cewek lagi ngerumpi Ngegosip Iya Jadi orang bilang gini Ah itu yang kemarin Mas agar-agar pembantu dia tergoda apa-apaan tuh orang Cewek ini bilang dia belum tau aja Yusuf kayak apa Oke kita bikin arisan Pembantu loh dia itu Iya kan kita bikin arisan Bikin arisan ibu-ibu nih Terus Yusuf dilewatin Bukan ibu-ibu dong Arisan ini apa namanya Yang cewek-cewek kaya itu Iya Sosialita Sosialita Tiba-tiba sosialita nih pas lagi bikin masakan nih Lagi ngiris-ngiris Yusuf lewat Kayaknya ngiris tangan tuh Dan gak ngerasa Saking gantengnya Berarti ganteng kan gak dosa Iya ganteng gak dosa Cantik juga gak dosa ya Mantap bahaya banget kawan-kawan gue itu selalu memanfaatkan itu Apa Soalnya kalo kita ujian ya Kaya orang-orang kayak gue dengan Yonglek Kalo misalnya kita ujian skripsi dulu kan kayak gitu Kena marah dosen Kalo cewek cakep kan cuma kayak gini doang nih Gak tau Gak tau Kalau kita ditabok Gue muncul Muncul satu pertanyaan nih Gimana Siapa yang dakwah Musaf bin Umir Nah berarti Cantik sama ganteng ini kan dikasih sama Tuhan Bener Berarti kalau udah cantik sama ganteng Lu tuh wajib dakwah kali ya Karena dampaknya kan lebih parah Lebih apa Lebih Dampaknya kalau cantik sama ganteng dakwah Lebih banyak yang nonton Lebih masif Lebih berpengaruh Pak Lebih banyak yang nonton Bukan hanya fisik Tapi kemampuan ngomong Duit Dan segala macem Itu wajib digunakan untuk sesuatu yang baik Jadi orang yang gak punya duit Gak akan ditanya sama Allah Kenapa lu gak biayain tuh dakwah tuh Aku gak punya duit ya Allah Lah kenapa kamu bisa ngomong gak dakwah Aku gak bisa ngomong ya Allah Nah kalau ada orang pintar ngomong Dia lebih wajib dakwah daripada orang gak pintar ngomong Orang yang lebih menarik Namanya Ustadz Felix Pintar ngomong Duitnya ada Tapi ganteng kurang sih Ganteng kurang Lu belum pernah dibully ya lu ya Ya at least kok at least gitu Ya bener Bener kan Aku menjadi ganteng setelah aku masuk Islam Bener Jadi kalau misalnya orangnya ganteng Ganteng ada duit itu wajib di Wajib di eksplore ya justu Ya mengeksplore Bayangin Biar tau kekuatan dia Kalau Ustadz Felix mukanya kayak Ariel Ariel Noah Suaranya sama pintar ngomong dakwah Busta Langsung dapet lu nama ya gua Godaan berat banget tuh Pak Ustadz Godaan berat banget tuh godaan Betul Mungkin karena tujuannya makanya gak dibuat kayak hang Makanya udah pintar ngomong Ganteng lah minimal Sudah lah speak dewa Ngegocek pintar Bener Wajah menipu Wah ngeri banget Kalau jago ngomong ganteng tuh seram banget Makanya untung Denny Slim baik orangnya Kalau Denny Slim gak baik Iya bener Dia gak pintar ngomong Cuma kalau dia ngomong Kenapa Pak Ustadz ya Si Ustadz Denny Slim tuh yang kemarin tuh Kalau dia ngomong hati kena mulu ya Iya karena tadi Karena dia dari hati Emang dia dari hati itu Gue bener-bener Kalau Pak Ustadz ya dari logic Kalau dia kan dari hati Dia kena pikiran bener Kalau Dr. Richard dari dompet Wah ngeri Eh tapi Ngomong-ngomong Kita ngomong-ngomongin dompet Ngomong-ngomongin sesuatu ya Menurutku kita harus Kalau kita memberikan dakwah Atau memberikan edukasi ya Itu kita harus sudah selesai Dengan diri kita sendiri dulu Sepakat Kalau kita gak selesai dengan diri kita sendiri ya Agak susah Bias jadinya Tapi kita harus definisikan selesai Selesai dengan dunia Itu tidak mesti kaya Selesai dengan dunia adalah Dia bisa menjadikan dunia itu Di bawah kaki dia Iya Jadi kalau misalnya Ustadz masih Pikirannya itu nyari duit ya Agak susah Mau kita ngomong Makanya gue Salut dengan Yong Lex Pas dia cerita Gue ditawarin begini-begini Gue salut Itu mental Itu begitu Laku gue udah bilang sama Lex kan Lu kalau jadi Ustadz Lu gak mudah digoyang Wah serem sih kalau gue jadi Ustadz Iya lu gak mudah digoyang Mengikut gue banyak banget Pak Ustadz nanti Gue aja belum pernah dapet Cobaan seperti dia Soalan duit loh Tapi dia udah pernah dapet Artinya Dia tolak Material bagus nih Untuk memperjuangkan kebenaran Waduh Karena gak bisa digoyang Iya kan Kalau udah yakin emang susah digoyang Betul Kalau udah yakin emang susah Yang susah digoyang dia cewek kayaknya Itu bener juga Tadi gue mau nanya apa Jadi lupa Pak Ustadz Kalau Nah kita bahas Pertanyaan bodoh Pertanyaan bodoh Oke Kalau seandainya gue masuk surga Pak Ustadz Apakah ntar tato nya dihapus Nggak Tapi yang jelas Lu akan balik muda lagi Oh Oke Maksudnya gak tau Gue gak tau ya Oh gak tau Jadi gini Yang jelas Jadi gini ya ceritanya Yang jelas Di surga tuh gak ada yang buruk Andaikan Tuhan yang mahaseniman ini Yang menurut lu Tuhan mahaseniman Menganggap Bahwa lu itu Maha seniman Menganggap adalah baik Dan itu juga bagi dia adalah baik Maka disitu ada Ada ini Ada orang bertatu Yang gak ada tuh orang tua Di surga Gue gak percaya Nanti kita bahas ini Di surga Dan neraka Iya Karena kita punya Punya segmen Khusus surga dan neraka Sebenernya gue gak percaya sih Tapi nanti aja kita bahas Nanti kita bisa bahas Itu bakal seru tuh Tapi yang jelas gini Suatu waktu pernah ada nenek-nenek Datang pada Rasulullah Terus nanya Ya Rasulullah aku masuk surga gak Terus Rasulullah bilang gini Mohon maaf Nenek-nenek gak ada di surga Nangis dia Udah nangis pergi Kata Rasul baru panggil Dia lihat loh Oh dia bercanda ya Dia memang juga bercanda ya Rasul bercanda Cuma nenek-nenek ini gak serius Gak ada nenek-nenek di surga Terus kata surga Gak ada nenek-nenek di surga Karena nenek nanti pas masuk surga Balik muda lagi Nah itu yang masuk tuh Berarti semua di surga tuh Masuk ke masa prime time-nya ya Keadaan yang paling sempurna Paling prime time Orang-orang bilang 30-35 Aku penasaran Tapi gue tanya nanti aja Nanti-nanti Ini nih kecantikan Menurut gue banyak standar ganda sih Kemarin kita sudah pernah diskusikan Ini di tempat Ustadz Pelik sih Tapi gak bisa ketayang Karena ada suara ya Tapi menurut gue ini Harus kita diskusikan sih Ada standar ganda sih Gimana standar gandanya? Gigi boneng Diperbaikin boleh Tapi kita ngomong Buat jadi lebih tirus Betul Atau kita buat Tanam-tanam benang gitu Tari-tari Operasi Operasi Yang merubah wajah Itu tidak diperbolehkan dalam Islam Oke ada standarnya Standarnya tuh adalah Kita konten atau puas gak dengan diri kita sendiri Kalau kita puas dengan diri kita sendiri Maka itu adalah sesuatu yang memang diminta oleh Islam Tapi kalau kita tidak puas dengan diri kita sendiri Disitu ada potensi Bahwasanya kita menantang takdir Allah Nah makanya ketika kita bahas takdir kan Kita menerima bahwa apapun yang datang daripada Allah itu baik Maka katanya Rasulullah Bahwasanya Cara melihat Allah itu ridho gak dengan kamu Ketika kamu ridho dengan ketetapan Allah Nah itu penerimaan terhadap diri dia sendiri Nah itu dari situ kita bisa melihat Kalau pisau bedahnya ini kita tahu tuh Bahwa gak ada standar ganda Contoh ada gigi boneng Giginya tonggos Terus kemudian dibilang Gigi ini kemudian Kayaknya kamu harus serapin deh Kenapa? Kan ini mengganggu misalnya Enggak, gak mengganggu sama sekali Makan bisa, ngomong bisa Pengen cakep aja Cuma dikatain boneng aja Nah kalau misalnya secara pencernaan Aku pernah dapet penjelasan Karena gigi tonggos itu minimal Pencernaan tidak akan sempurna Karena ketika dia gigit berapa kalipun Itu gak akan bisa sehalus Tapi gak ada masalah Nah kalau memang gak ada masalah Berarti dia gak harus mengubah Nah itu batasnya jelas itu Pisau bedahnya Tapi kalau memang ada masalah Berarti kalau dia mengubah itu juga Itu masuknya dosa di Islam juga Bisa, masuk Karena dia tidak menerima Apa yang telah Allah tetapkan bagi dia Nah aku gak bisa terima juga disitu Ini cara bedanya Terima-terima gimana Nah itu Cara berfikirnya Pak Ustadz Jangan sampai Kayak kata kemarinnya Kesalahan cara berfikir Sebenarnya gue memperbaikin gigi gue Gue finir Gue pengen bentuk jadi lebih baik Itu kan salah satu bentuk kecintaan Terhadap diriku Pengen lebih baik Iya Nah jadi gini ya Pertama Allah kan tidak mungkin menciptakan Sesuatu yang sia-sia Atau menciptakan sesuatu yang salah Maka kalau kita bicara tentang Ada orang yang misalnya Dia sumbing Atau misalnya ada apa Dan segala macem Kita tahu bahwasannya Allah tidak menciptakan yang kayak gitu Pada orang yang lain Maka ciptaan Allah kan pasti baik Nah ketika Allah kemudian menciptakan Ada yang sumbing Berarti ada ujian bagi dia Maka dia boleh memperbaiki Karena pada manusia-manusia yang lain Allah ciptakan ya Normalnya tuh begini Kalau kemudian sumbing itu Berarti ada sesuatu yang menjadi Tidak normal Sehingga itu adalah ujian bagi dia Nah boleh gak dia untuk mengembalikan Boleh Itu bukan pertanda Dia gak konten dengan dirinya sendiri Bentar gue dapet Jadi kepikiran Gak gara Benang merah Dari Iya Pak Ustadz Ternyata Buat kalian semua yang jelek Itu ujian sebenernya Iya beter Itu bener Karena gini Logikanya gini nih Pas lu dikasih jelek Terus dengan Dengan fakta yang tadi Kalau cewek lebih Melihat yang non fisik Kalau lu belajar pinter Terus bisa dapet cewek cakep Iya makanya Cewek pun Oh iya juga Kalau cewek juga sama Kalau cewek gimana deh Kalau cewek juga sama Sumbing kayak tadi Atau misalnya dia Ada penyakit kulit Yang seperti yang dokter Yang normal aja Cewek memang Mohon maaf Tidak cantik Cewek yang normal Tidak cantik Maka tadi Apa yang membuat dia Merasa tidak cantik Apakah yang membuat dia Jadi ukuran cantik itu Balik lagi apa Sepertinya kita bahas tadi Kalau ukuran cantik Adalah sesuatu yang memang Dia menerima diri dia Lalu kemudian dia melakukan Sifat-sifat keperempuanan dia Dan merawat diri dia Dengan cara yang sepantasnya Dia jadi cantik Gitu kan ya Tapi kalau misalnya cantik itu Berarti mengubah sesuatu Seperti Bayangan orang-orang Atau standar orang Bahwa itu adalah cantik Nah itu problematik Contoh misalnya Makanya yang namanya cantik itu Sekarang punya standar Katanya Song Hye Kyo itu Adalah Tanda cewek cantik Jadi kalau Itu memang luar biasa sih Kalau lu pergi ke Korea Padahal itu semua disulap kan Betul Kalau lu pergi ke Korea Itu ada bagian-bagian komposisinya Jadi Ada patternnya sekarang Ada patternnya Mata ke idung Segala macam Nah jadi orang itu bilang Lu mau cantik gak Nanti itu kayak gini Itu yang aku gak terima Dan itu bagian daripada Diskonten tadi Orang yang gak puas Dengan apa yang diciptakan oleh Allah Sehingga dia jadi sama Itu kan kata Gini-gini Memang itu semuanya ada hitungannya Bahkan ada yang ngomong Dengan penelitian Cowok ganteng Cowok cantik Ada proporsinya Ada proporsinya Aku belajar banget tentang itu Tapi kan Yang aku pengen Belain dari mereka adalah Mereka ini dateng Pengen jadi lebih cantik Karena mereka itu Mencintai diri mereka sendiri loh Pak Ustadz Bukan karena tidak puas Atas ciptaan Tuhan Tapi mereka itu mencintai Dari mereka Maka membuat dirinya itu Jadi lebih baik Nah kita harus Kita harus masuk lagi Itu Pau Ustadz Sorry Pau Ustadz Before after song Hikulet dong Lah iya ya makanya Kagak itu Dari dulu Dulunya mama ya Oh dulunya cakep Dulunya cakep Terus jadi cakep banget Itu before Cakep jadi cakep banget Iya sih Ada gak beforenya Itu beforenya tadi Nah kalo kita bahas tadi Kita bisa mendebatkan dulu Antara Mana orang yang diskonten Mana orang yang kemudian Orang yang pengen Jadi kemudian merawat dirinya Karena kalo diskonten tuh Dia pasti punya bandingan Oke berarti di niat dong Niat Bukan masalah Treatmentnya Bukan permasalahan Apa yang dilakukan Tapi masalah di niat Jadi gini Niat itu Menghasilkan satu perbuatan nih Nah perbuatan ini Sama niat ini Ini kadang-kadang bergabung Contoh kayak gini nih Zina hukumnya apa Zina hukumnya gak boleh Mau orangnya niatnya Karena sayang Ataupun karena Kemudian dia bilang Gak sayang Tetep aja hukumnya Gak boleh Nah maka mengubah Ciptaan Allah tadi Itu adalah Kalo kita liat niatnya Itu pasti berhubung Dengan diskonten Nah maka ketika dia Misalnya contoh Mau alasan apa Sudah sampai pada titik itu Ya berarti sama aja Dia artinya mengubah Ciptanya Allah Yang artinya dia tuh Dalamnya itu Pasti ada diskonten disitu Walaupun dia ngomong gini Contoh misalnya Aku pengen mempercantik diri Pertanyaannya balik lagi Kenapa kamu mau cantiknya Jadi kayak gitu Berarti kan ada bayangan Tentang kecantikan Oh karena ada doktrin Tapi gini Pak Ustadz Aku gak paham disana sih Nah Misalnya kayak gini nih Cewek ya Cantik Oke Cuma hidungnya pesek Ibaratnya kalo kata Tuhan itu Tuhan itu menciptakan dia Kurang secantik Betul Secantik lagi itu full Betul Waktu pembagian hidung normal Dia gak dateng Yang lain semunak Rambut bagus Mata bagus Kulit putih Dada oke Semua oke Hidungnya jelek Kayak gitu Hidungnya jelek Gak terima dia Gak Ya dia gak terima dong Makanya disilap Terus dia operasi Karena dia mencintai diri dia sendiri Ini bukan karena orang lain ya Dia mencintai diri dia sendiri Ya kalo Gak usah ditanya deh Kalo di Islam Pastikan hukumnya haram Tapi setelah itu Dia menjadi terkenal Dia menginspirasi banyak orang Dan dia ngebantuin banyak orang Kau udah pake lebih baik Pak Ustadz Misalnya gitu Tetap aja sama Artinya gini ya Coba kita lihat satu persatu Kita bedah Ada seorang cewek Terus kemudian Dia semua diciptakan sempurna nih Tinggal hidungnya aja nih Pese nih Nah berarti disitu Dia merasa diskonten kan Padahal sebenernya Apa hubungannya dengan diri dia Hidup dia gak merasa terganggu Tapi dia dikata-katain sampe dia mentalnya hancur Nah kalo dia dikata-katain sampe dia mentalnya hancur Berarti itulah Kalo misalnya Jadi pertanyaan gini Kalo ada orang yang cantik emang dia berhenti dikata-katain Gak juga sebenernya Ketika dia ngubah dirinya dia juga pasti dikata-katain juga Jadi sebenernya kita gak bisa mengatakan dikata-katain itu sebagai pembenaran Daripada orang tuh boleh untuk mengubah dirinya Tapi yang perlu dibenahi adalah bagaimana cara dia memandang dirinya Itu yang lebih penting sebenernya Karena kalo dia bener dalam memandang dirinya Maka yang di luar gak akan bisa menyakiti dia Itu Islam bergerak disitu Maka Islam bilang Kamu bersyukur dengan apa yang Allah kasih pada kamu Gak ada yang salah pada kamu Karena orang membenahi sesuatu Membenarkan sesuatu Atau membenahi dirinya Karena dia pikir ada sesuatu yang salah Gitu loh maksudnya Nah titik itu tuh ada sesuatu yang salah Emang salah punya jadi pesek Kan gak ada yang salah Ya tapi kan gak ada yang salah juga kalo punya hidung mancung Tapi kayak gini Kita kan punya banyak dosa ya dalam kehidupan kita ya Ada seribu berapa dosa ya gitu Kalo aku berpikir yaudah cukup satu dosa ini Aku akan alami toh Banyak dosa yang lain juga aku Tapi dosa ini Hindari gitu Iya tapi kan dosa ini Akan bermanfaat untuk aku ke depan Di dalam Islam meremehkan dosa kecil Itu bagian daripada dosa besar Karena itu kayak menumpuk Menumpuk kayu Dikit-dikit lama-lama jadi bukit Karena satu dosa kecil Itu sudah pasti Maka kita harus berhati-hati Aku neger gak lah Karena gini Kita harus hati-hati dengan dosa-dosa kecil Karena orang Inggris aja Punya peribahasa Devil lies in details Tapi melakukan dosa kecil ini Bisa menjadi pahala yang besar Di kemudian hari ini Gak ada pahala yang besar Yang dihasilkan daripada dosa Kecil apapun Maka di dalam Islam Tidak ada For the greater good Itu gak ada Contoh Pak Ustaz Ada cewek yang jelek Yang kurang secanting tadi Menjadi cantik Luar biasa Terus dia menjadi ratu Dan panutan Dan akhirnya menyelamatkan Semua bangsa Dari kemiskinan Misalnya kita ngomong Kayak gitu punya kan Artinya jasanya luar biasa Masa matinya masuk neraka Nah besok nanti akan ada orang bilang Eh ternyata bisa ya Untuk ngubah hidung aja Berarti kalau cuma ngubah hidung Dan mata aja Boleh dong Karena sudah ada yang ngubah hidung nih Kalau ngubah hidung dan mata Ini adalah Sedikit tambah dikit lagi nih Cuma hidung dan mata doang Ya kebetulan Secantingnya tambah mata Betul Besoknya lagi tambah mulut Besoknya lagi Tambah segala Lama-lama semua Lama-lama semua Tapi kita gak boleh melebar Maksudnya yang tidak boleh melebar Itu adalah sesuai dengan standar ya Betul Bukan penyakit jiwa Ada juga penyakit jiwa yang Ada orang yang senyakit jiwa juga Datang tuh gila operasi Jadi keinginan untuk operasi Oh ada ya? Ada Ada temen gue kayak gitu Ya operasi buang lemak pantat Buang lemak disini Operasi ini Ini lagi di kontak-kontak Sudah kayak penyakit Ada banyak artis juga yang kayak gitu Malah ngilangin jari Jadi dia Ngilangin jari Dia bolak-balik Keluar negeri terus Untuk operasi Sudah selesai Operasi lagi Operasi lagi Sudah jadi penyakit Canduan ya? Canduan Nah gue gak kesana sih Yang normal Masih ke garis lurus Untuk yang bener nih Yang gue belain yang bener nih Gue bawa disini kan Pengen mendebatin Pak Ustadz Maksudnya yang gue bawa ini adalah Cewek-cewek yang mau bener Yang ininya benerin dikit-dikit lah Supaya jadi lebih cantik Jadi lebih baik Itu yang kita bilang pada mereka adalah Bukan masalahnya bukan disitu Kita coba untuk menyelesaikan masalah Masalahnya bukan disitu Masalahmu tuh gak Kamu tuh gak ada masalah Masalah Pak Ustadz Enggak gak ada masalah Tapi seperti yang kita bahas Kalau kulit itu bagi dia Hitam jadi masalah Itu yang mau diselesaikan oleh Islam Islam bilang You are okay You are okay ketika kemudian Kamu punya hidung pesek You are okay ketika kamu Mata sipit Kamu gak ada masalah ketika Kamu misalnya alismu gak tebel Kamu gak ada masalah ketika Kamu gak punya jenggot Atau apapun Kenapa? Karena Allah menciptakan kamu tuh sempurna Yang nanti membedakan kamu Adalah amalmu Maka Islam ngasih set of rules Yang baru Bukan ngasih set of rules Yang tidak perlu dipermasalahkan Islam ngasih masalahnya tuh gini Ada banyak yang kamu harus mikirin nih Diantar kemana prioritas-prioritas ini Masa lu mikirin hidung? Itu Gue sepakat Gue sepakat Gue sepakat Sama disana Tapi Pak Ustadz juga harus tau Bahwa di dunia ini Ada kemudahan yang luar biasa Kalau kita itu cantik Contoh nih Betul Kalau misalnya kita kerja Melamar dimanapun Nomor satu listnya apa itu? Berpenampilan menarik Berpenampilan menarik Lu pikir pinter lu dipake Nomor satu tuh Berpenampilan menarik Terus yang kedua nih Kalau menurut Pak Ustadz Kalau misalnya kayak Aku nih masih bujangan nih Masih muda Penampilan oke Duitnya bagus Kayak gitu punya kan Kemampuan ekonomi bagus Kira-kira Pak Ustadz Menurut Pak Ustadz Aku nyari yang cantik Itu yang jelek Nyari yang cantik lah Aku juga nyari yang cantik Semakin berduit Semakin kemampuan ekonomi Semakin bagus Pasti nyari yang cakep Nyari yang cakep Berartinya apa? Kalau lu cakep Lu akan punya resiko Untuk mendapatkan Bukan resiko sih Peluang untuk mendapatkan Jodoh lebih berkualitas Nah jadi gini Aku coba kasih tau dulu ya Pertama Kenyataan yang terjadi justru Orang-orang cantik itu bermasalah Makanya orang-orang yang korup Itu juga nyari yang cantik Ya toh Berarti cantik itu Tidak selalu dapet yang baik dong Karena cantik juga pasti dicari Orang-orang yang korup itu Bahkan mereka lebih banyak Punya kesempatan Dapet orang-orang cantik Daripada kita Yang menjadi Aku garis bawah adalah Cara berpikir seperti ini Akan menghasilkan Kerusakan yang luar biasa Namanya cara berpikir fisikal Artinya adalah Aku senantiasa bilang Pada orang-orang tadi Kalo andai kan kita punya Kita ngelamat pekerjaan nih Ada kata-kata Berpenampilan menarik Kenapa? Karena pasti bos pengen Penampilan yang menarik Itu kan ya Nah aku bilang sama dia Orang-orang Yang tidak bisa Untuk menarik Dengan akalnya Itu biasanya Akan lebih mudah Dia cari jalan pintas Karena ngelatih ini Lebih sulit Untuk mengubah badan Lebih parah Nanti mengubah badan Adalah cara instan Yang dia dapet Aku isah menawarkan Ada cara yang lebih permanen Untuk kamu jadi menarik Kalo kamu gak bisa jadi karyawan Karena kamu dilihat gak menarik Jadilah bos Ya gak semuanya semudah itu Tapi Yang aku gak mau terima Adalah cara orang Mendikti kita Bahwasanya semua harus Dinilai daripada fisik Menurutku itu gak fair banget Ya itu kan Menurutku juga sama sih Menurutku juga sama sih Tapi masalahnya Kenyataan di lapangan tuh Gak seindah yang kita pikirkan bersama Makanya Ketika ada Ketika meteran itu Kita gunakan untuk Untuk ngukur kain Jangan yang dipotong meterannya Kainnya yang dipotong Kenyataannya harus kita ubah Berdasarkan Standar yang bener Jangan standarnya kita gunakan Untuk ngikutin aturan Tapi after all Kalo kita bicara tentang kecantikan Apakah salah untuk Berpenampilan menarik Kita udah bahas Bahkan kemudian ketika Kita menyampaikan agama Kita harus berpenampilan Paling menarik Jadi itu gak ada masalah Cuman yang aku tentang Itu adalah cara Berpikir Standarnya ya Standar itu Ketika kamu menilai Segala sesuatu Lebih baik orang yang Misalnya contoh yang cantik Daripada yang gak cantik Ini aku tentang Karena ini bisa jadi bahaya Karena tadi contoh ya Aku sering ngomong gini Tau gak kenapa Anak-anak orang kaya tuh Semuanya cakep-cakep Karena bapaknya bisa milih Bapaknya cakep nih Bisa milih yang cakep Atau kaya bisa milih yang cakep Bilih bibitnya lebih bagus Betul Cuman kalo cara berpikir ini Dijadikan sebagai sebuah Cara hidup Itulah namanya hedonisme Akhirnya hanya orang-orang kaya Punya akses terhadap sesuatu Makanya ini menghasilkan Banyak problematik Problematiknya apa Misalnya contoh ya Kenapa artis-artis Misalnya nikahnya Mereka orang yang kaya Gitu kan ya Pertanyaannya apakah kaya itu Menjamin dia punya otak Belum tentu Buktinya orang kaya Korupsi Itu nantarin dia gak punya otak Nah Kalo gak punya otak sama kaya Binatang Bukan gue yang bilang Itu kan ya Itu artinya Nah artinya Kita bisa lihat bahwasanya Investasi terbaik Itu adalah pada kemudian Intangible Nah setelah kita punya Intangible Semua orang Indonesia Kita bisa edukasi Maka mereka akan bisa Untuk redefine Yang namanya beauty Oke Sampai disini Kita semangat sama-sama Bahwa investasi ke diri kita sendiri Itu boleh Jadi lebih cantik itu boleh Merawat diri boleh Merawat diri itu boleh Nah aku punya pertanyaan Lebih spesifik lagi Masuk ke dalam Ini aku punya treatment nih Kalo misalnya kita ngomong Operasi payudara Masukin silikon Pasti Pak Ustadz langsung ngomong Itu harap Sudah pasti kan Sudah pasti kan Langsung Aku punya treatment yang lebih bagus Luar biasa Jadi kan kalo payudara itu kan Yang bikin gede Ini kan kelanjar dengan lemak Ya Yang bikin gede Oh lemaknya yang bikin gede Makanya kalo orang kurus kan Melenyot ya Melenyot kan masuk kan Tapi kalo misalnya pas lagi gendut Misalnya pas lagi Hamil Dia kan lebih kenceng kan Lebih gede Karena ada lemaknya kan Nah aku punya treatment Yang di bawah 17 Tutup kuping ya Ini aku punya treatment Aku nyuntikin sesuatu Zat Obat lah aku ngomong Zat obat Nutrisi Yang bisa merangsang Untuk lemak-lemaknya Kelenjar gak bisa nambah Lemaknya bertambah Jadi kalo misalnya kita makan Kan Entah kemana Lemaknya Karena cewek ngomong kan Kalo misalnya aku makan Aku pasti pengennya Pengennya ke dada Dan ngebokong dong Kayak gitu Masalahnya gak bisa milih Kayak gitu kan Masalahnya kan Diarahkan Pas olahraga kan Cup aku mau yang hilang Cuma yang ini Dengan yang ini ya Mana mau gitu Nah ini ada obat nih Yang kita bisa suntikin Lemak Kalo kita makan Lemaknya terkumpul duluan Di bagian payudara itu Nah itu tidak berbekas Tidak bersisar Tidak berubah Tidak ada Pokoknya gak ada macam-macam Cuma kayak merangsang doang Ya gitu Lemaknya untuk tumbuh Itu boleh gak Nah kita balikin lagi ya Karena standar ganda ini Akan semakin jelas Kalo keandai kan kita bahas ya Contoh kayak gini Ada seorang laki-laki Dia pengen punya bodi six pack Boleh gak Boleh dong Boleh dong Karena Rasulullah six pack Rasulullah tuh ada hadisnya Perutnya kayak bata bersusun Berarti saya Di titik itu aku tidak Aku tidak Susun juga susun satu kan Susun 6 bulan tapi Bukan six pack Six month Nah jadi Nah kalo kita liat itu berarti Goalsnya orang-orang muslim Ketika dia pengen untuk jadi itu Karena Rasul kemudian melatih badannya Itu berarti bagian daripada Sesuatu yang boleh dilakukan Atau perawatan lah Kalo bahasa kita Atau misalnya kita gak mau jadi gemuk gitu kan ya Itu juga perawatan Ada yang kurus pengen jadi gemuk Boleh gak? Boleh Nah disini diletak disclaimer ku ya Kalo hukum fikir Jelas aku gak bisa menentukan Tapi Cara berpikirnya Aku bisa kasih tau Nah maka aku kasih tau Cara berpikir Misalnya Aku juga pernah baca-baca sih Ternyata payudara itu Adalah kelenjar Lemak gitu kan ya Makanya ketika misalnya hamil Dia terisi dengan Air susu Dia kemudian bisa jadi lebih besar Karena kelenjarnya Atau lemaknya jadi lebih banyak Atau lemaknya Atau bahkan ada penelitian juga Aku gak tau bener atau gak Ini dokter yang ngerti Kalo sudah menikah Itu biasanya lebih gede Enggak kalo itu Karena sering di Kalo itu enggak Itu hukum Darwin Charles Darwin Tidak berlaku Pada payudara Lo tau gak hukum Charles Darwin Gak tau Cerapah Kenapa lehernya panjang Karena dia makannya di atas Jadi lehernya panjang Nah Pak Ustadz tadi tuh ngomong Kenapa payudara itu bisa lebih besar Karena kebanyakan dipake Jadi lebih besar Itu gak berlaku Itu kalo evolusi aku perlu Perlu ngasih tambahan dulu Itu Darwin Tidak ngomong seperti itu Jadi sebenernya ada dua teori Evolusi Satu karena Makanan yang makin tinggi Atau memang karena Yang pendek-pendek pada mati Tinggal yang tinggi Akhirnya mereka beranak Nah itu ada dua Nah tapi Tapi kalo itu salah Juga ada yang lain misalnya Contoh olahraga Memperbaiki postur tubuh Itu akhirnya membuat Itu bisa Dan segala macem Nah kalo kita melakukan Segala macem ini Yang kemudian itu adalah Dalam tanda kutip Masuk dalam perawatan Berarti itu kan gak standar ganda Itu berarti memasuk pada Sesuatu yang boleh Atau Ada makanan-makanan tertentu Nutrisi-nutrisi tertentu Yang kita tau Bakal meningkatkan lemak Yang kemudian Bisa memperbesar payudara Maka itu juga boleh Itu juga boleh Nah tinggal masuk Kepada ini nih Hukumnya Tunti boleh tau gak Nah itu Kita bisa tanya dengan Pahala ahli fikir Karena saya bukan ahli fikir Aku cuma bisa ngasih tau Karena itu menyuntikan ya Iya Karena menyuntikan itu Nanti kita lihat Apakah itu bagian daripada Definisi Mengubah Atau termasuk definisi Merawat Gak merubah sama sekali Iya Gak merubah sama sekali Karena tadi dokter bilang Awalnya misalnya Mohon maaf ya Ini Awalnya gede bentuknya Bagus Tapi lama-lama Karena kehilangan lemaknya Dia jadi gak bagus Turun Iya misalnya Suami juga selingkuh Misalnya Kalau itu Kita bahas Selingkuh-selingkuh aja Dia Mau dia bagus Mau dia bagus Mau dia bagus Gak ada urusan perkara itu Tapi kan masalahnya Pengen diperbaiki Kan ini kan Secara konsep Secara keislaman Kan gak kena semua Kalau misalnya silikon Pasti kena Masuknya terapi Atau gampang gini lah Ada artis-artis tertentu Yang dia Udah tua Tapi masih kayak orang muda Kasus ditanya Kamu makannya apa Kamu menggunakan perawatannya apa Kasih perawatan Pak Ustaz Jangan percaya Kata-kata dia Pak Ustaz Bentar Menanya kasus Ini kan yang ditanya Nambahin Gue punya temen Dia ngurangin Buah dadanya gede banget Kalau dioperasi Dibuang sama dia Dibuangin Maksudnya dikurangin Terem juga Bener-bener gede banget Gede banget Dia gak pede Jadinya Itu dia buang Itu gimana Pak Ustaz Nah itu berarti Balik lagi Kalau Vicky kita bisa tanya Kepada Kepada dokter Eh sorry Kepada dokter Kepada ulama Nanti Ulama ini Pasti akan minta konfirmasi Sama dokter Karena ulama itu Yang sudah pasti adalah Kalau itu soalan medis Itu pasti sudah selesai Jadi gak medis Dia udah dibuang sama dia Bukan Karena medis itu Medis itu pertimbangan bisa banyak Rasanya kenapa dulu Rasanya kenapa Bukan satu Atau dia bungku Bisa jadi Enggak Gedenya lebih ke estetik Jadi dia gak pede Terus kalau gede itu Jadi sering dilatihkan orang Buah dadanya Walaupun udah pake Udah pake kerudung Nah itu berarti Aku gak tau Tobrut Itu berarti kita harus tanya Ke ulama Karena Vicky itu berarti kan Berkaitan bukan karena Tadi dia gak konten kan ya Berkaitan dengan sesuatu Yang bersifat misalnya Bisa pertimbangan medis Atau pertimbangan Malah agama juga Tapi repot banget Setiap kali kita mau perawatan Nanya Pak Ustadz dulu Oh enggak Mana setiap Ustadz Jawabannya beda-beda lagi Kan kasus Kan gak semuanya kayak gitu kan ya Tapi aku yakin Semuanya sama Dalam memandang esensinya tadi Pisau bedahnya pasti sama Tinggal nanti apa yang dibedah Saya kasih saran ke ibu-ibu Yang nonton ini Ketika ibu-ibu Minta saran ke Ustadz Karena tenang Ustadz ini seperti ahli ya Ahli itu ada yang memperbolehkan Ada yang tidak memperbolehkan Luar biasa dia udah belajar Bagus loh ini loh Maka itu Itu jawaban yang sangat Islami sekali dok Karena dokter sudah mulai ngomongnya Masuk kesini itu Aku seneng tuh Karena dokter udah bilang gini Asal ada yang memperbolehkan Itu jadi boleh Itu bener banget Boleh gak ucapin selamat natal Tanya dengan Habib Boleh Aku mau ngucapin selamat hari natal Habib Yafar misalnya kan Nanya ngomong Pak Ustadz Gak boleh Sama nih kita Gue nanya 10 Ustadz Jawaban beda nih Kalau kita mau payudara Atau kita ngoncengin wajah Ada yang ngomong boleh Boleh katanya Ada yang ngomong gak boleh Maka gue kasih saran ke ibu-ibu Cari yang mau Ngomong boleh Sarannya gini Aku kasih upgrade ya Jadi Coba tanya Ke Ustadz mana yang boleh Dan biar nanti Ustadznya berdebat Dengan Ustadz yang lain Kita beri Iya bener juga Bener juga Arti itu bener dok Jadi biarin aja Orang-orang yang ngerti Berdebat diantara mereka Karena kalau kita yang berdebat Nanti habis Contoh ya Kayak kemarin nih misalnya Tiba-tiba ada yang ngomong Dasar Ustadz tidak berpengetahuan Vicky dasar aja gak ngerti Masa inhaler boleh dipakai ketika puasa Aku bilang Aku jadi bingung gitu kan ya Ini orang siapa sih sebenernya Gitu kan ya Kalau dia kemudian punya pengetahuan Harusnya dia duduk disini Bukan komen Paham gak sih maksudku Nah ini kadang-kadang ada orang Gak ngerti komen gitu maksudnya Padahal perbedaan pendapat Di antara para ulama tuh banyak Artinya Kalau ada ulama Yang memang dia sudah punya Otoritas di tempatnya Dan dia berfatwa Dengan otoritasnya itu Dan dia punya alasan Berarti itu jadi boleh Boleh ya Asal tadi ya Otoritasnya bener Oke carilah Ustadz yang ngomong boleh Bukan Ustadz yang punya otoritas Dan punya ngomong boleh Masih ada celah Di sana Masih ada celah Bener Bener masih ada celah Artinya gini Ada preferensi Di preferensi masing-masing ya Bukan preferensi Cara dia ngolah bisa Cara dia bedah dalil itu bisa Tapi artinya mereka gak bisa disalahkan Karena kalau contoh ulama Sudah berbeda pendapat Itu jadinya baik Atau lebih baik Gak ada yang salah Dengar bisa jadi ini baik Atau bisa jadi lebih baik Tapi bukan salah Kalau ada ulama yang ngomong Tapi bisa jadi Itu berubah Contohnya misalnya ya Ada beberapa hal yang kemudian Di masa lalu itu tidak boleh Menjadi boleh Misalnya ya Kita gak usah bicara Islam Dulu Anastasi itu diharamkan Anastasi diharamkan Di dunia barat Di Eropa Kenapa? Karena mereka bilang Anastasi itu Bertentangan dengan niat Tuhan Bahwasannya Tuhan Di dalam Mohon maaf ya Ini aku sedikit Ngyitir satu kasus Pernah ada Anastasi yang diharamkan Pada perempuan-perempuan Mau melahirkan Karena udah terlalu sakit Kalau sekarang kita tau Ada epidural misalnya Di Anastasi Sehingga dia bisa nahan sakitnya Dan bisa melahirkan bayi dengan selamat Tapi kemudian ada Pemukabah agama yang bilang Di dalam Alkitab Anda baca Bahwasannya Tuhan Sengaja memberikan Anda Rasa sakit Sebagai bagian Daripada kodrat pada Anda Nah memahami sakit Sebagai kodrat Ketika melahirkan Itu adalah Menjadikan dia punya hukum Tidak boleh Anastasi Sementara di dalam Islam Penjagaan nyawa Itu yang paling utama Mau alasannya apa aja Kalau orang tuh udah mau mati Dan dia gak dikasih Anastasi Dia mati Kata dokter secara medis Kasih Anastasi Mau apapun alasannya Maka itu kemudian terjadi Nah berarti ada perbedaan kan ya Ada kemudian sesuatu yang berubah Dari zaman dulu ke zaman sekarang Mana yang kemudian disebut dengan Darurat dan segala macem Jadi itu bisa Ada chance bisa dong Oke Tapi kalau kita melawan waktu Juga boleh nih Kalau misalnya kan Orang kan kenapa makin tua nih Terus aku bisa nguat orang Kelihatan jadi lebih muda Ya Entah itu pake skincare Perawatan Gak meninggalkan sesuatu ya Gak meninggalkan sesuatu Tapi aku bisa buat Orang tuh jadi lebih cantik Jadi lebih muda Berawal waktu Yang aku bisa Yang aku bisa Jawab sekarang adalah Yang natural Yang natural sudah pasti boleh Contoh misalnya Perawatan-perawatan Dengan nutrisi-nutrisi tertentu Kayak dokter punya Skincare Apa ada Tomat apa Tomat putih Iya tomat putih Dengan nutrisi-nutrisi tertentu Tertentu membuat wajah Lebih Kencang Jadi lebih putih Awet muda Awet muda Antioksidannya Buat jadi lebih muda Ada yang lebih beriman gak dok? Itu agak susah Makanya pake Kalau ada aku dulu Yang makan Nah misalnya ya Nah itu berarti boleh Gak ada masalah Itu sama kayak nutrisi Nutrisi yang aku bilang Alami Kalau makan ini Kulitmu lebih kincelong Memang ada Kalau lu misalnya Makan daging-daging kan Ada yang berubah pada kulitmu Dan segala macam Tapi kan bagaimanapun juga Kan itu melawan kodrat Dimana Kalau kita makin lama Makin tua Ini kita buat makin mudah Jadi gini Kalau aku liat ya Kalau misalnya melawan kodrat Itu sulit Tapi kalau misalnya Dia menunda Itu bisa Artinya Kalau kita liat sekarang Kita balik deh pertanyaannya Ada gak orang-orang Yang kulitnya lebih tua Daripada umurnya? Kulitnya lebih tua ada? Banyak Banyak Karena Gak dirawat Itu maksudnya Berarti kalau ada orang Yang kulitnya lebih tua Daripada umurnya Berarti ini yang gak normal kan? Jangan-jangan selama ini Kita semua tuh gak normal Jadi yang dokter lakukan Sebenarnya cuma Menormalisasi yang ada Bisa jadi kan? Karena nutrisinya cukup Harusnya gak terjadi begini Harusnya kayak setuai Ini tampang nih Zaman dulu Kalau gak ada polusi tuh Kayak zaman dulu Harusnya orang-orang Makin bagus kan kulitnya kan ya? Tapi sekarang kan ada polusi Harus kemudian dinormalisasi Dengan cara segini kan? Industri makanan Polusi Umurnya panjang-panjang dulu Nah itu berarti Yang dokter lakukan Bisa jadi menormalisasi Dan itu boleh ya Dan itu boleh Kalau yang natural ya Pak Ustaz Kalau misalnya kita ngomong Make up nih Kalau kita ngomong menerima diri Apa adanya Kenapa make up boleh? Make up juga buat Seolah-olah hidung mancung Berarti kan juga Gak mencintai diri Bukan Jadi make up itu Bukan tidak mencintai diri Make up itu juga merawat diri Makanya ada Nanti make up Yang merawat diri Ada make up Yang membuat dia jadi berubah Maka di dalam Islam Salah satu konsep hijab Hijab kan ada dua ya Hijab itu ada Hijab non-fisik Ada hijab fisik Nah hijab yang non-fisik Itu adalah kemudian Yang bersifat tadi Menampilkan diri Namanya tabarruj Tabarruj itu apa? Literally tabarruj adalah Menjadikan dirimu Sebagai pusat perhatian Itu tabarruj Nah sehingga Itu bertentangan Dengan bagaimana Islam memandang wanita Yang kemudian Value-nya bukan dari Ketika dia bisa menjadikan dirinya Sebagai pusat perhatian Nah tabarruj itu Berkaitan dengan nanti Budaya Kalau kita bahas budaya kemarin Artinya Ada riasan-riasan Yang boleh Ada riasan-riasan Gak boleh Riasan-riasan yang Aku ini dulu ya Aku perbaikin Kata-kata Pak Ustadz tadi ya Mohon maaf ya Yang namanya makeup Itu Bedakan perawatan Dan juga kosmetik Betul Kosmetik itu Mengubah sesuatu Ya mengubah sesuatu Itu tidak permanen Tapi ya Tapi yang namanya perawatan Merawat ya Sama satu lagi Mengobatin Contohnya kayak gini Jerawat Flek Datangnya ke dokter Mengobatin Sakit Berobat Kalau perawatan itu Bagus Jadi lebih bagus Bukan sakit Jadi bagus Atau pencegahan Kalau makeup Ini namanya dekoratif Contohnya kayak gini Perbedaannya Lu pernah gak Kalau misalnya gue perawatan Bibir hitam Gue jadikan bibirnya pink Bibirnya jadi lebih cerah Atau leser Dua minggu lagi Dua minggu lagi baru kelihatan Langsung Langsung Itu kan namanya Dekoratif Yang langsung kelihatan Jadi kalau kita ngomong makeup Pasti dekoratif Oke Kecuali kalau Pak Ustaz ngomong tadi Makeup yang perawatan Itu skincare Sudah pasti jatuhnya Oke berarti aku Perbaiki kata-katanya ya Termnya Dekoratif Makeup dekoratif Itu ada dua Makeup dekoratif Yang diperbolehkan Ada makeup dekoratif Yang mana yang diperbolehkan Yang mana tidak diperbolehkan Batasnya tabar ruj tadi Nah tabar ruj itu adalah Tabar ruj itu dari kata Burj itu artinya tower Atau buruj Artinya bintang-bintang Jadi dia Otomatis menjadi pusat perhatian Gampangnya begitu Nah artinya Itu berkaitan dengan tradisi Berkaitan dengan uruf Budaya Contoh ya misalnya Kalau misalnya kita pakai baju Merah Di Arab Itu sudah Dikategorikan sebagai tabar ruj Tapi kalau kita pakai baju merah Di Indonesia That's okay Karena orang-orang Indonesia Itu sudah biasa Dan tidak menjadi itu sebagai Tabar ruj Contohnya lagi misalnya Kalau kita pakai Ada kemudian kita pakai baju Terus disini ada ini Winnie the Pooh Di atas Sudah pasti kita jalan Diperhatikan sama orang tuh Nah maka itu Terkategori tabar ruj Bahkan di zaman dulu Ketika orang-orang tuh Punya aturan Sampai sangat spesifik Misalnya Laki-laki jalannya di tengah Perempuan jalannya di pinggir Ketika dalam kehidupan umum Maka ulama ada yang menggolongkan Ketika dia jalan ke tengah Itu sudah bagian daripada tabar ruj Karena gak biasa Karena waktu itu Urfnya Atau tradisinya Cewek-cewek jalan di pinggir Cowok-cowok jalan di tengah Tiba-tiba dia jalan di sini Ya gampangnya gini lah Kalau di Indonesia Yang namanya lane Orang jalan tuh sebelah kiri Sebelah kanan itu lawanya Balik sini Tiba-tiba di jalan sebelah sini Sudah pasti diperhatikan orang Benar Secara intinya adalah Kalau isilah Makeupnya menor Makeupnya menor itu tadi Tergantung perhatian atau tidak Karena kalau bagi orang-orang Arab Makeup Indonesia tuh menor Nah gitu Itu kan tolak ukurnya susah Tolak ukurnya tradisi Oh tolak ukurnya tradisi Disinilah kemudian Islam Memberikan fleksibilitas Tradisi disini aman-aman aja Makanya ada orang-orang yang bawa dari Arab Mohon maaf Mereka bilang Yang namanya kerudung dan jilbab Selain hitam Haram Karena mereka dapetnya disitu begitu Disitu benar Disini Nggak gitu juga Disini warna-warni Karena disini kalau pakai hitam-hitam Cadaran malah dijadiin perhatian Makanya mereka akhirnya memberikan Sebuah fatwa lagi Apa fatwanya? Kalau berpakaian hitam-hitam Membuatmu jadi perhatian orang Blending lah dengan orang Oh Karena tradisi Berarti makeup boleh Tapi tidak mencolok Tidak mencolok Tidak mencolok Betul Nah mencolok atau tidak Itu memang masalah urf Masalah tradisi Itu aku pahami seperti itu Nah jadi enak ya Kalau dekoratif kan Berarti kita tinggal lihat tuh Dekoratif seperti apa Contoh misalnya Ketika ada orang pernikahan Ada orang pakai gincu Dan segala macam Di pernikahan itu Biasa-biasa aja disana Iya Tapi tiba-tiba Lu di sekolah pakai gincu Bukan pakai gincu deh Pak Ustadz Pernikahan pakai yang adat gitu Kepalanya gede Ya segala macam Tapi kan itu ada Itu dia Tapi kayak ginilah Dalam makeup itu kan ada Buat hidung mancung Ada shadow-nya Nah shading Ya kan itu kan sama aja Berarti gak bersyukur juga Nah kalau dia melakukan itu Out of dia gak bersyukur itu Jadi problem Dari dalam Makanya gini Makanya di dalam Islam Kalau ada orang nyambung rambut Itu bermasalah Padahal dekoratif Itu sudah pasti gak Oh dia nyambung rambut gak boleh Gak boleh Brother Itu sudah pasti kagak bersyukur lah Kita mau ngomong apa Kalau makeup di shading Gak gitu punya Kalau bersyukur ya Makeupnya biasa aja Gak usah di shading Bener Makeup natural aja kan Makanya makeup natural aja Tentu waktu kita makeup Kelihatan jangan kelihatan Biar lebih Biar lebih Biar lebih Pastikan itu salah satu Bentuk tidak bersyukur dong Kalau kita ngomong Ya Nah artinya makanya Hidung gue kelihatan mancung dong Shadingnya agak lebih ini dong Mata gue dong Jangan kelihatan sipit dong Kelihatan ini dong Ya Makanya kita lihat gini Kalau dari segi Balik lagi Dekoratif Sorry Makeup itu adalah dekoratif Dekoratif itu memang mendekor kan Sesuatu yang memang gak Seperti Jadi seperti Contoh misalnya gampangnya gini Orang kan pasti pakai bedak tuh Seperti kata dokter tadi bilang Bedak itu kan membuat putih Dan ditanyakan ya Nah itu gak ada masalah Bagi kenapa Karena ketika itu adalah Sesuatu yang urf disitu biasa Dan orang tuh itu makeup Makanya itu menjadi Tidak ada masalah Kecuali Kalau lu pakenya kayak kabuki Kayak putih Berarti makeup pokoknya Secukupnya itu boleh Sesuai tradisi Tapi menurutku disini kan Ada bertentangan Dengan apa yang tadi kita ngomong tadi Bukan filler lah Operasi hidung gak boleh Kalau makeup boleh Padahal makeup tujuannya sama Makeup itu dekoratif Dan itu tidak mengubah Apapun yang Allah berikan Artinya dia tetap kemudian Namanya dekorasi Disitu juga tuh Betul Kan kalau misalnya dia Operasi hidung Berarti kan mengubah Apa yang Allah kasih kepada dia Nah kalau dekoratif Ini ada hidungnya Yaudah dia kemudian Dekorasi hidungnya Tapi secara niatnya Kena itu Tadi aku bilang Kalau itu out of Tidak bersyukur Apapun kena Orang jangankan Kita kemudian makeup hidung Orang-orang makan gak bersyukur aja Dapet tuh kena tuh Ada orang makan ya Ada orang makan Tempe lagi Tempe lagi Kena juga Kena Kan ada hadisnya Jangan mencela makanan Ada tuh ya Ada Gak boleh kita mencela makanan Nih ya disini ada kuliahnya gak simpan Ada Ada kuliahnya Ada Kata Rasulullah Kalau kamu gak suka makanan Jangan mencela Diam aja udah Gak usah menggrutu Iya jangan menggrutu Makan aja bos Tapi boleh gak kita bilang Umi Ini kita kasih tambahan Sejuta Besok belinya daging Itu boleh gak ada masalah Tapi jangan menghina yang ada Jangan mencela yang ada Oh jangan mencela yang ada Karena potensi Tidak syukurnya ada Kan gitu Ketika kita mencela makanan Jadi termasuk wajah Nah artinya Kalau kita bisa bilang Pada ibu-ibu nih Make up boleh gak Selama itu tidak bertentangan Dengan Tabarruc tadi Atau menjadi Pusat perhatian It's okay Maka ada kemana Ada ibu-ibu viral tuh Pake topenya tinggi banget tuh Parah sih tuh Nah itu problematis tuh Karena itu pasnya nanti Diperhatiin orang Dia kemana-mana Bisa tuh jalan unduk tuh Kalo gagal ngepintin ya Ada orang tuh Ibu-ibu pejabat Yang pake hijabnya segitu Buat apa ya Coba aku tanya ya Kenapa Kenapa Ibu-ibu yang kaya Dia tidak mau sama Dengan yang lain Ibu-ibu yang kaya Tidak mau sama Dengan yang lain Maka dia bedain bajunya kan Iya Kenapa dia gak mau sama Karena dia bedain bajunya Kan dia mau dispesialkan Eh itu Di dalam Islam tuh gak ada Bahwa dia mau dispesialkan Itu sudah bukan lagi Merawat diri Atau mengindahkan dirinya Sudah masuk kepada dia Gak mau sama dengan orang lain Saya lebih baik daripada kamu Saya lebih baik daripada kamu Itu adalah dosa awal Sombong namanya Saya lebih baik daripada kamu Itu dosa awal Sombong Jadi gini Rasul pernah ditanya Ya Rasulullah Apakah orang sombong tuh Pake baju bagus Bukan Apakah orang sombong punya Rompah yang bagus Bukan Atau sepatu yang bagus Bukan Apa itu sombongnya Rasulullah Merendahkan manusia Dan kemudian Dia menolak kebenaran Tapi belum tentu Merendahkan manusia kan Dia pengen berbeda dari yang lain Belum tentu dia merendahkan manusia Tapi dia pengen Lebih baik daripada yang lain Itu yang aku bilang Dia pengen lebih baik daripada yang lain Untuk membedakan diri dia Dengan yang lain Aku lebih baik daripada kamu Aku gak Aku kalo pake kayak gini-gini Ini pakein orang miskin Aku gak gitu Nah itu namanya merendahkan Itu yang aku bilang tadi Contohnya kenapa orang-orang kaya itu Kadang-kadang seperti itu Kalo dia ada perasaan seperti itu Jadi dia Kalo gak ada perasaan seperti itu Ya gak ada masalah Seperti kata tadi Jawaban Rasul kepada orang yang nanya Tapi kalo misalnya orang kaya Beli barang-barang mahal Tapi karena dia bersyukur Menikmatin hidup Dia menikmatin hidup Itu yang aku bilang tadi sama dokter Dia pake baju bagus Apa kemudian pake baju bagus salah Kata Rasul tidak Tapi perasaan pengen lebih baik Daripada orang lain Aku bukan Lebih baik Perasaan aku lebih baik Daripada orang lain Itu problematis Yang itu aku bilang Ketika orang zaman dulu Menjulurkan Apa namanya Bajunya Untuk apa Membedakan dengan orang miskin Karena orang Semakin panjang Semakin panjang Semakin kaya Dan orang-orang Akhirnya contoh misalnya Ketika dia ngeliat misalnya Oh orang itu pake Misalnya contohnya Mobil ini ya Aku pake mobil ini Supaya aku terlihat beda kelasnya Daripada mereka Nah itu namanya sombong tadi Tapi kalo dia cuma beli mobil Kalo cuma pengen menikmati Dokter ditanya Kenapa beli mobil yang ini Aku seneng aja Selama niatnya itu Tidak nyampe Menyakiti dan merendahkan orang Itu aman Gak ada masalah Enak ya Yang penting Orang jangan sakit aja Dalam bacot kita Betul Itu bener Tipis banget bedanya Tipis Usah makannya gak berdosa Jadi manusia Betul Tipis banget Tapi ada keuntungan juga Gue harus cerita juga Ada keuntungan juga Untuk menjadi Apa kita ngomongnya Perlente Atau misalnya Beli perang mewah Misalnya Kayak gue ya Kita ngomongnya Aku kan beli Roll Royce Kemarin kan Beli Roll Royce Beli Roll Royce ini kan Sebenernya silent ya Silent treatment ya Jadi kalo misalnya Ketemu dengan orang Selama ini kan orang Meremehkanku Orang selalu ngatain aku Misalnya nih Dokter Richard nge-review Skincare abal-abal nih Kliniknya gak laku nih Dokternya gak laku nih Pastikan itu salah satu Yang diserang ke aku Kliniknya sepi lah Iri dengan orang lain lah Dan lain sebagainya Ketika aku jualan 41 miliar Semuanya kediem Ketika aku beli Roll Royce Aku kan gak perlu Repot-repot ngomong dengan orang Bahwa klinik kurami loh Produk laku loh Kayak gitu punya Aku gak perlu nyombong Dengan orang Tapi begitu orang salaman Orang sudah tau Respect langsung dengan aku Kayak gitu punya Atau kalo misalnya Kita ketemu dengan pengusaha Yang sama-sama tega nih Dia kan ketemu dengan aku Gak usah denger Wih jam tangannya Dokter Richard Eh kita duduk bisnis sama-sama Langsung gitu ya Betul Nah itu level satu dok Mau kuasih level yang lebih tinggi dok Level yang lebih tinggi adalah Kalo dokter melakukan itu Karena Allah Itu lebih bagus lagi Karena ada Kayak gimana itu Karena Allah Karena ada ulama-ulama Yang mereka itu beli mobil Untuk supaya Islam tuh gak dihina Jangan sampe nih ada orang bilang Orang Islam tuh miskin-miskin semua Itu jadi pahala Niatnya ya Niatnya ya Contoh ya Dokter misalnya Contoh beli Roll Royce Besok-besok nih Dokter bilang Jangan sampe nih ada orang bilang Islam tuh miskin Niat nih Islam juga punya orang-orang kayak gini Itu malah jadi pahala Jangan sampe orang bilang Ustadz-ustadz tuh kalo misalnya Suruh ngisi Pake mobil sayur Nih pake mobil gua Oh berarti kalo misalnya aku jadi sukses Terus aku pengen nunjukin Oh aku Islam dan aku bisa kayak gini Itu pahala Itu semua niatnya bener Itu niat makanya Itu pahala Kalo aku pengen tunjukin Aku cantik karena aku Islam Aku pengen jadi lebih cantik Lebih ganteng Kayak bisa kasih pahala Ke orang lain Oke liat ya Aku kasih satu hadis Ketika Rasulullah Lagi mau kemudian umroh Itu kan karena awalnya Beliau gak bisa Gak bisa umroh Karena terhalang Kemudian tahun berikutnya Beliau pergi umroh Sorry Haji Wada Terakhir Lalu kemudian Beliau itu kemudian Sebelum turun Beliau bilang gini Ada desas-desus Di antara orang-orang Qurais Orang-orang musim tuh lemah-lemah Gak ada kuat-kuatnya Penyakitan Pokoknya lemes Kata Rasulullah Oke Buka tangan kanan kalian Maka diturunin tukain Sampai sekarang Masih terjadi nih Oh keliatan ototnya gitu Lalu keliatan Tangannya terus toaf Orang-orang tuh ngeliat Gila enggak Orang musim gak lemah Nah Kalau kita tujukan tuh Kayak begitu Itu ada chance Kita dapat pahala Tinggal ngatur hati aja Ngatur hati nih Gue baru tau loh Jadi ternyata Kalau misalnya kita beli sesuatu Tinggal masukkan Di dalam hati kita Yang aku pengen Tampilkan adalah Islam yang kayak gini nih Masuk kayak gitu punya Promo jadinya Iya jadi promo Makanya ada beberapa Beberapa cerita Juga ulama-ulama Yang ketika dia dateng Kalau misalnya pejabat dateng Pake mobil bagus Dan dia merasa dengan mobil bagus Dia punya Dominasi Atas orang-orang yang gak punya mobil Nah apa yang mudah terjadi Ulama-ulamanya sengaja Beli mobil mahamal Cuma untuk diparkir aja Pas pejabat dateng Tapi gak dipake Tapi bukan unsur kesombongan Yang dimasukkan Tapi menjaga Izzah Islam Itu bisa Menjaga Izzah Islam Siap Baca dong Lu khas hari ini Apanya 1 jam 20 menit Oh pertanyaan Ada pertanyaan Nanti aja nih Pak Ustadz nih Siap Dari Sumaya Rozana Kaki sebenernya masuk ke kategori Auret yang wajib ditutup Atau tidak Karena banyak Bahkan sering Liat orang Sudah bercadar Tapi kaki suka terbuka Bagus banget Teknis banget Ini teknis tapi bagus Rasulullah itu pernah melihat Ada seorang perempuan Namanya Asma Asma ini kemudian Sudah pake kerudung Cuma tembus pandang Maka Rasul Ya tembus pandang Karena bahannya ya Karena bahannya Ya kalau kita sekarang Ada sinar matahari lah Terus kemudian terlihat Lekuk-lekuk dan segala macam Nah terus Rasul Memalingkan mukanya Terus kemudian dia bilang Pada Asma Asma Seorang perempuan Sudah balik Itu tidak layak terlihat tubuhnya Kecuali ini dan ini Jadi kecuali ini Dan ini Lapak tangan Dan wajah Nah berarti Selain itu Aurot Termasuk kaki Dan kenapa aku bisa Milih istriku yang sekarang Milih istriku yang sekarang Karena pas dia Praktek Kan kita kan Masiswa pertanian nih Pas kita praktek Dia masuk ke sawah Dia pake kos kaki Dalam pikiranku Itu kos kaki Kalau aku Abis aku masuk sawah Pake kos kaki Aku buang tuh Tapi pikirku Cocoknya jadi ibu Daripada anak-anak aku Kalau dia taat begitu Sama Allah Kaki termasuk Aurot Makanya pake kos kaki Kalau dia masuk sawah tuh Masuk sawah Ngeri kan Nah tapi tentunya Di dalam Islam Ada kemudahan-kemudahan Makanya ketika Contoh dia di rumah nih Orang-orang di rumah Kadang-kadang istriku Contoh di rumah Dia nerima Terima tamu Dia gak pake kos kaki Ketika dia bisa memastikan Kakinya gak terlihat Oke Nah gitu Tapi kaki termasuk Aurot Pak Ustaz Pertanyaan terakhir Pak Ustaz Kalau wanita itu kan Harus menerima Ciptaan lah Kita ngomong tadi Memperbaiki Menerima ciptaan Tapi gak adil nih Kalau kita ngomong Cuma wanitanya Suaminya juga hak dong Bener Bener banget Makanya jangan dateng Kedalam ranjang Dalam keadaan Kamu belum mandi Bukan Bau Bukan Suaminya juga harus Bisa menerima Apa adanya dong Kadang-kadang kan suaminya Ini kan yang komplain Suaminya yang permak Nah bukan suaminya yang permak Misalnya dia cewek Iya suaminya yang permakin Cakep nih awalnya nih Terus malah-lalah Habis lahiran Jelek Terus dia komplain Gak boleh komplain dong Itulah yang bangke Gitu kan ya Dia gak ngasih duit Untuk perawatan Terus kemudian Dia komplain Yang bangke itu gak kasih duit Sebenernya Kan gini Kita sudah tau lah Perempuan-perempuan itu Gak ada yang jelek Yang ada perempuan Gak perawatan Atau perempuan Gak punya baju bagus Gak punya cara Untuk merawat dirinya Maka kasih lah duit Dia mau pergi ke salon Ya anterin lah Jangan cuma minta Jangan cuma minta Fasilitasi dong Fasilitasi dong Tapi dia juga disuruh Juga oleh Allah Untuk merawat dirinya Maka kata Rasulullah Pulang dari luar Mandi dulu Jangan minta dulu Minta makan maksudnya Itu kan Bagaimana cara kita tuh Menjaga Pake wangi-wangian dulu Karena perempuan itu Seneng yang wangi-wangi Perempuan tuh seneng Yang udah mandi Jangan lupa support istrinya Untuk perawatan Supaya jadi lebih cantik Karena itulah Perawatan kepada perempuan tuh Masuk pada sedekanya Laki-laki Berarti Kalau mereka Kasih duit ke Athena Itu adalah salah satu Bentuk sedekah Betul Jadi untuk mempercantik istrinya Istri yang mau beli baju Itu sedekah bagi dia Menerima sedekah Bisa terakhir ini Bakal diulang-ulang sama bini gue Bisa jadi Perawatan istri Sama membelikan apa tadi Kasih ke gue aja sedekah ya Tapi ingat Setelah itu Setelah itu biasanya Laki-laki dateng ke aku lagi Usah sampein juga pengajian pada perempuan Nah disitu aku nyampein Kalau nanti kalian mau disedekai sama suami Carilah yang baik-baik Jangan kemudian harus baju terus Atau tas terus Atau segala macem Cari yang baik Oke tapi Pokoknya sekarang Tadi sudah clear Dengan Pak Ustaz Ternyata gak semuanya tuh Bertolak belaka Gak semuanya tuh haram Gak semuanya bertolak belaka Tapi stigma yang ada di masyarakat Itu seolah-olah Semuanya tuh haram Selanjutnya yang paling penting ini Iya niat di hati sebenarnya Dan nomor satu itu Kalian jadi lebih cantik Untuk diri kalian sendiri Dan aku pengen ngajakin kalian Untuk investasi ke diri kita sendiri Kalau zaman dulu Mungkin investasinya kerukuk Mana-mana Sekarang investasi yang paling besar itu Adalah ke diri kita sendiri Dan itu salah satu bentuk ibadah Dengan Tuhan Bener Pak Ustaz? Investasi pada diri kita sendiri Kalau punya badan Dirawat Kalau punya otak Diisi Nah itu dia benar Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin Men-support program ini Dan ingin berkontribusi Dalam kebaikan Silahkan hubungi nomor di bawah ini Dan ingin berkontribusi oleh